Irama suling menggemparkan rimba persilatan jilid 18. Bar 69. Dua imam berbaju hitam yang tiba terdahulu itu, sedikit pun tidak mempunyai pengalaman, apa yang terpikir dalam hatinya segera diwujudkan dalam sikapnya mereka nampaknya demikian tegang dengan berpencaran ke kanan-kiri, terus mengikuti di belakang Xiang Kuan Kie dan Tau Tian Gou. Xiang Kuan Kie tersenyum dan berkata, dari suhu sudah lama aku dengar nama Yang Gou Anto Tian dari Butongpei, baik juga kita pergi mengunjunginya. Tau Tian Gou berpaling mengawasi dua imam itu sejenak, lalu berkata sambil tertawa. Berdua Tau Heng, tidak perlu gelisah, kita Tau tidak akan lari. Dua imam itu saling berpandangan sebentar, muka mereka merah seketika. Yang Ceng dengan tindakan lebar ajak mereka, sehabis melalui jalan kuburan tua itu, dari jauh nampak sebuah kuil kecil yang sudah rusak keadaannya. Xiang Kuan Kie berpaling mengawasi imam yang berada di belakangnya, lalu bertanya, ketua kalian berada di mana? Apakah masih jauh tempatnya? Ketua kita sekarang berada di dalam kuil kecil itu, menjawab imam tua itu sambil menunjuk kuil kecil yang sudah rusak keadaannya. Sebentar kemudian tibalah mereka di depan kuil kecil yang sudah rusak itu. Kuil kecil itu, di dalamnya hanya terdapat tiga buah ruangan, begitu masuk pintu, segala apa yang ada di dalam kuil bisa dilihat dengan nyata. Seorang imam tua yang rambut dan jenggotnya sudah putih seluruhnya, duduk bersila di samping meja sumbah yang, imam itu memejamkan dua matanya, sikapnya agung, sehingga menimbulkan rasa hormat bagi yang melihatnya. Jiwiye harap tunggu sebentar, pintu hendak melaporkan diri berkata yang cengtoti yang dengan suara perlahan. Imam tua yang duduk sambil memejamkan matu itu tiba membuka matanya dan berkata, tidak usah. Yang ceng buru berkata sambil merangkapkan kedua tangannya. Xiaote telah berhasil mengajak kemari dua orang yang kenal baik dengan gerakan kun liongong. Imam tua itu bersenyum, kemudian berkata, Jiwiye silahkan masuk. Tau Tiang Goh masuk lebih dulu, lalu diikuti oleh Siang Koan Kie, sesudah berada di hadapan imam itu sejarah kira lima kaki, mereka memberi hormat sambil berkata, Tau Tiang. Tanda petik. Pintu Yang Gohan, belum tahu bagaimana sebutan Jiwiye Congsu yang terhormat kata imam tua itu sambil tersenyum. Bo Ampue Tau Tiang Goh, memperkenasatukan dirinya sambil memberi hormat. Bo Ampue Siang Koan Kie, berkata Siang Koan Kie sambil menghormat. Yang Gohan menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa. Di dalam kuil bobrok tanah pegunungan yang sepi, sehingga tidak ada bangku yang dapat digunakan untuk tetamu duduk. Jiwiye Congsu terpaksa pintu silahkan duduk di lantai saja. Siang Koan Kie dan Tau Tiang Goh menurut duduk di atas lantai, Siang Koan Kie lalu berkata, Lo Chiang Pue undang kita datang kemari, entah ada keperluan apa. Bukan untuk apa, hanya minta sedikit keterangan dari Jiwiye Congsu, menjawab Yang Gohan. Tau Tiang silahkan saja, berkata Tau Tiang Goh. Sepasang matu yang Gohan yang tajam menatap pakaian yang dikenakan oleh Tau Tiang Goh, kemudian berkata, Pintu karena usia sudah terlalu lanjut, 10 tahun berselang sudah mengundurkan diri, tidak mau mencampuri urusan dalam rimba persilatan lagi, Tak disangka, dalam 10 tahun ini di dalam rimba persilatan ternyata sudah terjadi perubahan yang sangat mengejutkan, bahkan ada banyak hal, yang langsung menyangkut diri Pintu. Oleh karena itu, terpaksa aku siorang tua yang sudah lama mengundurkan diri ini, mau tidak mau harus terjun lagi ke dunia Kang Wo. Pintu lihat pakaian Tau Congsu sangat mirip dengan pakaian seragam pengawal baju hitam yang tersiar di dalam dunia Kang Wo. Pintu tidak tahu apakah dugaan Pintu ini tepat atau salah. Dugaan Tau Tiang memang tidak salah, pakaian yang Bo Ampue pakai ini, memang pakaian seragam pasukan pengawal baju hitam, berkata Tau Tiang Goh terus terang. Kalau demikian halnya, jadi Tau Congsu adalah seorang yang mempunyai kedudukan baik di bawah Kun Liong Ong, berkata Yang Gohan sambil menganggukan kepala. Jikalau Bo Ampue berkata, barangkali agak sulit Tau Tiang mau percaya, meskipun Bo Ampue mengenakan pakaian seragam pengawal Kun Liong Ong akan tetapi bukanlah orangnya Kun Liong Ong. Perkataanmu ini memang benar, Pintu tidak habis mengerti. Pada saat itu di luar kuil tiba terdengar suara Yang Cheng berkata, Si Chu harap tunggu sebentar di dalam kuil sedang ada tetamu. Tanda petik. Dari pembicaraan Yang Cheng itu, jelas ada orang datang yang hendak langsung memasuki kuil tua itu. Orang itu agaknya tidak mendengar atau tidak menghiraukan perkataan Yang Cheng tadi, karena segera disusul oleh suara Yang Cheng yang agak keras, minta kau menunggu, kau dengar atau tidak? Kini terdengarlah suara jawaban orang itu yang dingin kaku, sudah dengar, tetapi kau mau apa? Yang Cheng lalu berkata, sudah dengar tetapi kau tidak mau tunggu, ini berarti kau sengaja mencari ribut dengan Pintu. Suara Yang Cheng itu kedengarannya semakin dekat, mungkin orang itu hendak memaksa masuk hingga Yang Cheng terpaksa mengucapkan perkataannya itu sambil mengejar. Terdengar pula suaranya orang itu, kaki tangan tidak ada matanya, kau berani menghalang di hadapanku, apabila terluka di tanganku, kau jangan sesalkan aku. Yang Goan yang mendengarkan pertengkaran mulut itu mengerutkan alisnya yang putih panjang, Kemudian berkata kepada Yang Cheng Yang Cheng, biarkan dia masuk Tidak lama kemudian seorang tua berbaju hijau dengan mendukung seorang gadis berambut panjang yang terurai ke bawah, berjalan masuk dengan tindakan lebar Siang Kuan Kie segera dapat mengenali orang tua itu, adalah orang tua yang pernah berlindung dalam, tempat pertahanan golongan pengemis di tanah datar yang digunakan sebagai medan pertempuran dengan orang Kun Liong Ong, Maka segera memberi hormat seraya berkata Lo Chiang Pue Orang tua itu hanya menganggukan kepala, matanya menatap Tau Tian Gou, kemudian perdengarkan suara tertawa dingin, dan secara mendadak tangannya bergerak untuk menyerang Suatu kekualan tenaga dalam Yang Kuat, meluncur keluar dari tangannya Siang Kuan Kie yang kebetulan duduk berhadapan dengan orang tua itu, sangat khawatir Tau Tian Gou terluka di tangannya, maka buru-buru angkat tangannya untuk mencegah serangan itu Titik Ketika kedua kekuatan tenaga saling beradu, Siang Kuan Kie merasa tergoncang hebat, sehingga tanpa dirasa sudah roboh ke samping Yang Goan dengan cepat mengulur tangannya menanggapi tubuh Siang Kuan Kie, sehingga tidak jatuh Siang Kuan Kie diam-diam mengagumi kekuatan tenaga orang tua itu Sementara itu orang tua itu sudah berkata sambil tertawa dingin Bocah, kau ternyata sanggup menyambut serangan tanganku Lo Chiang Pue terlalu memuji, berkata Siang Kuan Kie sambil tersenyum Yang Goan Toti yang tersenyum dan berkata Kiyang Tai Hiap, ternyata juga ikut terlibat dalam pertikaian dunia Kang O Sudah aku dengarkah sudah mengundurkan diri, tidak mau tahu urusan dunia Kang O lagi Sungguh tak kusangka, kau juga ikutan dalam keramaian ini, berkata orang tua itu sambil tertawa Pintu seorang tidak berguna, dahulu karena kesalahan menanam bibit Sekarang buahnya itu meskipun pahit, mau tidak mau juga harus menerima, berkata Yang Goan sambil menghela nafas Orang tua berbaju hijau itu tiba menghela nafas panjang, ia meletakkan anak perempuannya dari dalam pondongannya Siang Kuan Kie tiba-tiba bertanya Apakah luka putri lociampue sudah agak baik? Orang tua itu tiba mengangkat muka, dengan sinar matu, tajam menatap wajah Siang Kuan Kie lama sekali, agaknya hendak marah Siang Kuan Kie terpaksa harus waspada sedang dalam hatinya diam berpikir Orang tua ini benar-benar sangat aneh, aku menanyakan secara baik, mengapa ia hendak marah? Orang tua itu berkata, kau bocah ini, keberanianmu sungguh besar, apakah kau tidak takut setelah kau merasakan seranganku tadi? Boampue bertanya dengan maksud baik, berkata Siang Kuan Kie Urusanku selamanya tidak ingin minta perhatian orang lain, dalam hal ini kau sudah melanggar pantanganku Siang Kuan Kie terpaksa diam sementara dalam hatinya merasa geli menghadapi orang yang demikian aneh Yang Goan Toti yang meskipun kenal baik dengan orang tua itu, tetapi tidak suka banyak bicara dengannya, ia berkata sambil mengawasi Siang Kuan Kie Tau Cong Su ini, kalau benar bukan orangnya Kun Liong Ong, tetapi ia memakai pakaian seragam pengawal hitam, pintu sesungguhnya tidak habis mengerti apa sebabnya? Orang-orang yang sedang bermusuhan, masing menggunaka akal musliat, satu sama lain mengiring orangnya yang pandai sebagai metu untuk mencari keterangan keadaan musuh Dalam hal ini Lo Chiang Pue tidak perlu khawatirkan dirinya, berkata Siang Kuan Kie Kun Liong Ong banyak akal bangsatnya, apabila Tau Cong Su tidak dapat mengeluarkan bukti, pintu sesungguhnya kurang percaya, berkata Yang Kuan Orang tua berbaju hijau itu tiba berkata Tau Heng tidak perlu banyak curiga, orang ini adalah seorang yang namanya sangat terkenal di luar perbatasan daerah Tiong Goan Dia bukanlah anak buah Kun Liong Ong, apabila salah, semua ini aku seorang tua yang akal bertanggung jawab Kalau Kiang Tai Hiap sudah berkata demikian bagaimana Pinto tidak percaya berkata Yang Kuan sambil tertawa Tiba terdengar suara sangat lemah yang keluar dari mulut gadis itu Aku haus, aku hendak minum air, aku, aku Tanda petik Orang tua berbaju hijau itu terhadap orang lain meskipun sikapnya dingin, tetapi terhadap anaknya sendiri Demikian sayang, sambil didukungnya ia berkata Anak baik, jangan merintih lagi Kemudian ia mengangkat muka dan berkata Chuan siapa yang membawa air? Tau Tiong Go segera menyerahkan tempat airnya kepada Siang Kuan Kie dan berkata padanya dengan suara perlahan Saudara, kau berikanlah kepadanya Siang Kuan Kie tercengang, tetapi ia segera menyambut tempat air yang diberikannya kemudian diserahkan kepada orang tua seraya berkata Lo Chiam Pue Orang tua itu menyambut botol air yang diberikan, juga tanpa menyatakan terima kasih Segera memondong anaknya dan segera berdiri, kemudian berjalan keluar Siang Kuan Kie mengawasi berlalunya orang tua itu, pikirannya sangat heran atas sifat aneh orang tua itu Yang Goan Toti yang segera berkata Lamong Kiyang Suim, namanya sangat terkenal dengan sifatnya yang aneh itu Selama hidupnya, belum pernah mau menerima bantuan orang lain Ia selalu bertindak menuruti kesenangannya hatinya sendiri Tetapi orang ini kecuali perangainya yang aneh luar biasa dan dingin ketus tidak kenal aturan terhadap orang Namun tindak tanduknya, tidak menunjukkan kejahatan Siang Kuan Kie segera bertanya sambil tertawa Sudah berapa lamakah lo Chiam Pue kenal dengannya sudah beberapa puluh tahun Tetapi kita sudah seperti tidak kenal satu sama lain, berkata Yang Goan Siang Kuan Kie tiba menghela nafas panjang dan berkata Seorang yang mempunyai adat demikian aneh, dalam hidupnya tentu susah mendapat sahabat Ini juga merupakan suatu hal yang sangat menyedihkan Kejadian di dalam dunia, kadang tidak seperti apa yang dipikir oleh manusia Seandai Pintu juga mempunyai adat aneh seperti Kiyang Suim itu Juga tidak sampai melakukan kesalahan besar seperti sekarang ini Yang membuat Pintu sangat menyesal seumur hidup Berkata Yang Goan sambil menghela nafas Lo Chiam Pue seorang berkedudukan tinggi Nampaknya sangat terkaal di seluruh rimba persilatan Siapa yang tidak junjung tinggi Lo Chiam Pue Bagaimana dapat disamakan dengan Kiyang Suim? Justru karena hatiku terlalu lemah dan cinta kasihku terlalu tebal terhadap sesama manusia Sehingga membawa akibat sekarang ini, air, kalau dipikir sesungguhnya sangat mengenaskan Sudikah kiranya Lo Chiam Pue menceritakan sebab-sebab yang menimbulkan akibat itu Supaya Bo Am Pue menambah sedikit pengetahuan Sepasang matu yang Goan tiba-tiba memancarkan sinar tajam Dengan bergiliran menyapu wajah Siang Kuan Kie dan Tau Tian Gou Kemudian berkata Pada 40 tahun berselang Jikalau bukan disebabkan kelemahan hati Pintu yang menolong seorang terluka parah Sudah hampir mati di tepi jalan Maka rimba persilatan hari ini, sudah tentu tidak akan ada Raja Iblis yang menamakan diri Kun Liong Ong itu Siang Kuan Kie tercengang, ia berkata Kalau begitu Tau Tian pernah menolong jiwa orang yang menamakan diri Kun Liong Ong itu Jikalau bukan karena kesalahan Pintu yang menolong dirinya Maka dalam dunia sekarang ini juga tidak ada Kun Liong Ong lagi I andai kata kala itu Pintu hanya menolong saja jiwanya dan tidak menurunkan kepandayan ilmu silat Butong Pei kepadanya Mungkin juga tidak sampai kejadian seperti sekarang ini Apa mau kala itu karena Pintu ingin menurunkan kepandayan Pintu kepadanya Tanpa dirasa, orang itu sudah berdiam beberapa bulan di Gunung Butong San Karena bakatnya yang luar biasa, meskipun hanya beberapa bulan saja Tetapi ia sudah berhasil mempelajari banyak ilmu silat golongan Butong Untung waktu itu Pintu segera ingat bahwa ia bukan orang golongan Butong Bagaimana boleh diberi pelajaran ilmu silat Butong seluruhnya Maka Pintu segera menghentikan dan pergi merantau Siang Kuan Kie terkejut, ia bertanya Apakah orang itu adalah yang kemudian menamakan diri Kun Leong Ong? Waktu itu dalam dunia rimba persilatan belum ada orang yang bernama Kun Leong Ong Ia sebetulnya hanya seorang murid murtad dari golongan Xiao Lim Pei Yang dikejar dan dihajar hampir mampus oleh padri Xiao Lim Si Ye Sehingga roboh di tepi jalan Tanda petik Yang Kuan mengeliala napas panjang dan berkata pula Aih, apabila kedatangan Pintu agak terlambat Ia juga sudah binasa karena luka-lukanya atau sudah dimakan oleh binatang buas Apabila lukanya ringan, Plinco juga tidak akan membawanya pulang untuk diberi pertolongan Apaloleh buat ketika Pintu sedang berjalan dan karena melihat ia terluka parah dan sudah hampir binasa Sebagai seorang yang menganut pelajaran agama Buddha Pintu tidak dapat berpeluk tangan menyaksikan begitu saja Oleh karena luka di dalamnya terlalu hebat Bukanlah hanya dengan pertolongan obat-obatan saja yang dapat menyembuhkan Plinco terpaksa menggunakan kekuatan tenaga dalam disalurkan ke dalam badannya untuk menyembuhkan luka dalam dirinya Tak disangka maksud baik itu kemudian telah menimbulkan akibat seperti sekarang ini Maksud lociampue menolong jiwa orang Itu adalah suatu perbuatan luhur dan menjadi kewajiban bagi manusia Bagaimana dapat disalahkan? Kesayahan yang tidak disengaja itu masih dapat dimaafkan Tetapi kesalahan yang disengaja itulah yang menjadikan sesal seumur hidup bagi Pintu Apakah artinya ini? Bu Ampue tidak mengerti Setelah Pintu menolong jiwanya Seharusnya sudah saja Tak disangka pada setengah tahun kemudian ia telah datang ke gunung Butongsan Waktu itu Pintu sudah melihat bahwa hati orang itu kurang baik Tetapi karena Pintu merasa sayang akan bakatnya yang luar biasa Maka timbulah pikiran hendak Menciptakan seorang luar biasa bagi golongan Butongpei Pintu ingin menarik ia menjadi murid Butongpei Lalu menurunkan kepandayan Pintu kepadanya Semangatnya belajar orang itu sesungguhnya patut dipuji Pintu diam juga merasa girang Karena mengharap di kemudian hari ia akan mengangkat nama golongan Butongpei di rimba persilatan Airh justru karena pikirannya yang ingin mengangkat nama baik golongan Butongpei dan kagum akan bakatnya Sehingga menciptakan kekeruhan seperti sekarang ini Dia setiap hari dan malam mendapat didikan tot yang apakah sedikit pun tidak merubah dirinya menuju ke jalan yang baik Jikalau ia berubah baik tentunya tidak ada kejadian seperti hari ini Seng waktu sangat pesat Sejak ia berada di gunung Butongsan tanpa dirasa dua tahun sudah berlalu Selama dua tahun itu ia belum pernah turun gunung Ilmu silatnya mendapat kemajuan demikian pesat Ia sudah mewarisi hampir delapan bagian seluruh kepandaianku Selagi Pinton ingin menurunkan ilmu silat Tihikekoan, ilmu simpanan Butongpei Tiba Pinton mendapat kunjungan dua padri dan Siaolim Sia Dua padri itu berkedudukan tinggi Maka Pinton undang mereka masuk ke kuil Dalam sebicaraan kedua padri itu segera menyalahkan Pinton Yang tidak seharusnya menerima murid Siaolim Sia yang murtad Waktu itu meskipun Pinton menyadari tetapi masih mencoba melindungi murid yang murtad itu Apakah karena itu sehiwa galociampoe menanam bibit permusuhan dengan Siaolim Sia? Tidak, tidak Masih untung sewaktu Pinton mendengar keterangan mereka dan lukisan wajah dan bentuk murid murtad itu Ternyata sangat mirip dengan orang itu Waktu itu segera perintah orang upaya minta orang itu segera datang menghadap Asal ia dapat menjelaskan sebab-sebabnya meninggalkan Siaolim Sia Pinton secebetulnya sudah sedia Untuk memela dirinya, tak disangka dicari ke sana kemari Ternyata tidak berhasil diketemukan Orang yang berbuat salah memang selalu ketakutan Mungkin ia sudah kabur Kabur masih tidak apa, tidak seharusnya waktu ia turun gunung Telah membunuh seorang sutenya yang ditugaskan menjaga jalan keluar gunung itu Kiranya begitu, berkata Siang Kuan Kiai sambil mengerutkan selisnya Kita partai Butong P sejak terjadinya itu Kejadian itu, Pinto juga tidak dapat menjelaskan duduk perkara sebenarnya Kepada dua padri Siaolim Sia itu Pinto terpaksa memberitahukan kepada mereka Bahwa Pinto sudah menyuruh dia turun gunung Untuk melakukan sesuatu pekerjaan Satu bulan kemudian pasti pulang Maka meminta dua padri itu datang lagi Satu bulan kemudian berkata Yang Goan Sambil menghela nafas perlahan Pinto sebetulnya berpikir bahwa dalam waktu satu bulan Pasti dapat mengejar jejak murid yang jahat itu Baik tertangkap hidup maupun dibunuh mati Setidaknya dapat menyelesaikan urusan ini kepada Siaolim Sia Tak disangka apa yang terjadi di kemudian hari Ternyata jauh di luar dugaan Pinto Bagaimana, apakah tidak berhasil mengejar jejak orang itu? Sudah berhasil mengejarnya Tak disangka ia telah memberi perlawanan Empat anak murid golongan Butong P terluka di tangannya Butong P terluka di tangannya sewaktu Pinto mendengar kabar itu Terpaksa pergi mengejar sendiri Tetapi ia sudah merat Kun Liong Ong memang sangat licik Hendak menangkap hidup dirinya Bukankah suatu perkara yang mudah? Pinto merasa sedih menyaksikan anak murid golongan kita Yang terbinasa dan terluka di tangannya apabila waktu sebelumnya Pinto tidak serakah dengan bakatnya Atau ingin mengangkat nama golongan Butong P Sudah tentu tidak akan terjadi tragedi yang menyedihkan itu Imam tua itu agaknya merasa sangat pilu Lama ia berdiam, baru melanjutkan penuturannya Waktunya Padrisya Olimsie datang lagi untuk mengambil muridnya Yang murtad semakin hari semakin dekat Pinto sangat gelalisah bagaimana harus menjawab kepada mereka Tetapi anak murid yang Pinto kirim untuk menyelidiki jejaknya Tidak satupun yang kembali dengan membawa kabar yang sebenarnya Sehingga satu hari di muka sebelum hari yang Pinto janjikan dengan dua Padrisya Olimsie itu tiba Barulah Pinto menerima kabar yang dikirim oleh salah seorang murid dengan perantaraan Burung Darapos Menurut laporan itu, katanya di daerah Hai Hong Telah muncul seseorang yang menamakan diri Kun Liong Ong Oleh karena keadaan sudah mendesak Pinto terpaksa meninggalkan surat untuk dua Padrisya Olimsie itu Menjelaskan duduk perkaranya Kemudian Pinto turun gunung langsung menuju ke kota Hai Hong Tanda petik Sudahkah Toti yang menjumpai Kun Liong Ong bertanya siang koan kie Meskipun Pinto tidak menemukan dia di kota itu Tetapi soal mengenai adanya dia di kota Hai Hong sedikit pun tidak salah Bagaimana lociam poe mengetahui dengan pasti Kedatangan Pinto terlambat setindak Dua murid butong pi yang mengejar jejaknya Sudah mati terbunuh olehnya di luar kota Hai Hong Siang koan kie menghela nafas panjang Kemudian berkata Titik 2 Orang ini benar berhati kejam bertangan ganas Sesungguhnya jarang ada di dalam dunia Sejak golongan kita mengalami banyak kematian Pinto sudah mengeluarkan perintah kepada semua anak murid Siapa saja yang melihat murid durhaka itu Harus segera berusaha memberitahukan kepada Pinto Jangan bertindak sendiri mencoba menangkapnya Pinto yakin kecuali Kun Liong Ong semua murid tidak ada satupun yang berani melawan perintah Pinto Maka itu, kematian dua anak murid itu sudah pasti bukan mereka yang bertindak sendiri Setelah Kun Liong Ong membinasakan mereka Mungkin ia sudah mengetahui ada orang yang mengintai jejaknya Maka ia segera membunuhnya Kematian dua orang itu menunjukkan tanda yang tidak memberi perlawanan sedikit pun juga tidak ada tanda darah Entah dibinasakan dengan kera bagaimana Apakah lociap wei belum pernah melihat dia jenggot putih yang guan poti yang tiba nampak gemetar Mungkin hatinya tergoncang hebat Lama ia berpikir baru berkata Sudah Siang Kuan Kie menyesal Ia tahu bahwa pertanyaan yang tidak sengaja itu Telah membangkitkan luka dalam hati yang guan totiang Tetapi perkataan sudah terlanjur keluar Sudah tentu tidak dapat ditarik kembali Yang guan totiang mengurut jenggotnya yang panjang kemudian berkata Ketika Pinto menyaksikan jenazah dua anak murid itu Kemurkaan Pinto hampir tidak dapat terkendalikan Pinto telah bertekad hendak mencari murid durhaka itu Tidak peduli ke ujung langit atau ke dasar lautan Setelah Pinto mengurut jenazah dua anak murid itu Dengan seorang diri Pinto melanjutkan perjalanan menuju ke utara Tak disangka di sungai Wongho Pinto telah berjumpa Dengannya Waktu itu orang yang menyeberang sungai jumlahnya terlalu banyak Pinto meskipun hampir tidak dapat mengendalikan perasaan hati Tetapi masih khawatir apabila sampai terjadi perkelahian Sudah tentu akan menimbulkan banyak korban orang-orang yang tidak bergosa Terpaksa Pinto membujuknya dengan perkataan manis Supaya ia ikut pinsel pulang Tak disangka murid durhaka itu sudah mempunyai rencana sendiri Ia menerima baik permintaan Pinto Dan selagi berjalan di pantai sungai Wongho yang agak sepi Tiba-tiba ia menghunus pedangnya dan melawan Pinto Siang Kuan Kie dapat kenyataan dari sikapnya imam tua itu Yang ternyata masih sangat marah dan tidak dapat melupakan kejadian itu Lama sekali Yang Goan berdiam Sehingga Siang Kuan Kie dan Tau Tian Gou tidak berani bersuara Entah berapa lama telah berlalu Baru terdengar suara lahan napas Yang Goan Tau Tian yang kemudian berkata Tiga jam lebih Pinto bertempur dengan murid durhaka itu Sehingga Lohor masih belum diketahui siapa yang menang dan yang kalah Ilmu silat yang dipelajari olehnya itu Ternyata terdiri dari banyak golongan Kecuali ilmu silat golongan Butong dan Xiaohem Masih mempunyai kepandaya ilmu silat yang aneh-aneh Pinto terpaksa mengeluarkan kepandaya ilmu simpanan Butong Tai Kek Hwi Kiam Untuk melawannya Sehingga tidak sampai terluka di tangannya Akan tetapi akhirnya ia masih bisa merat Waktu hendak berlalu Ia menyerbarkan bubuk Sehingga Pinto yang tidak berjaga-jaga sudah kena menyedot bubuk yang ternyata mengandung racun Pinto terpaksa melepaskan maksud yang hendak menangkap dirinya untuk sementara Lalu pulang ke Gunung Untuik mengobati racun yang masuk ke dalam tubuh Racun itu ternyata sangat jahat Pinto makan obat pemunah racun yang sangat mujarab sampai sebelas butir baru sembuh Tetapi pada saat itu Murid Durhaka itu sudah menghilang Entah kemana Pinto dan orang golongan Xiaolim Siyie Pergi mencari bersama sudah beberapa tahun lamanya Masih belum berhasil meemukan jejaknya setahun kemudian Waktu Pinto pulang ke Gunung Kembali telah menyaksikan suatu peristiwa yang mengerikan Tanda petik Apakah Kun Leong Ong Sambungnya Siang Koan Kie Tetapi tiba ia merasa bahwa ucapan itu akan menodakan nama baik Butong Pei Maka buru ia menutup mulut Waktu Pinto pulang Kuil Siam Goan Koan di atas unung telah terjadi peristiwa mengerikan Satu malam di muka sebelum Pinto tiba di atas gunung Orang yang pakai kedok dengan seorang diri dan sebilah pedang di tangan Malam mendaki gunung Butong San Empat pelindung hukum Kuil Siam Goan Seorang terbunuh Tiga terluka Kemudian ia bisa berlalu dengan mudah di bawah kepungan anak murid Butong Pei Dari gambaran yang diceritakan oleh beberapa anak murid kita Pinto dapat menduga bahwa orang itu pasti adalah murid yang menamakan diri Kun Leong Ong itu Tak disangka karena cinta kasih sesama manusia yang ada dalam hati Pinto itu Akhirnya, mengakibatkan kejadian yang sangat menyedihkan itu Melihat sikap adri tua itu, yang menunjukkan perasaan sedihnya Terhadap peristiwa itu tentu masih mengandung penyesalan yang sangat dalam Siang Kuan Kiai berpikir hendak mengatakan beberapa patah kata untuk menghibur hatinya yang terluka itu Tetapi ia tidak tahu bagaimana harus membuka mulut Maka akhirnya ia membungkam saja sambil menghala nafas Yang Goan Toti yang mendongakan kepala mengawasi atap rumah katanya pula Pinto masih ada suatu hal yang sangat menyulitkan sehingga kini masih tersimpan dalam hati Karena urusan ini, Pinto selalu merasa tidak enak Toti yang masih ada urusan apa, katakanlah semuanya Asal Boampue Sanggup, sudah tentu, berkata Siang Kuan Kiai tiba ia merasa bahwa ia orang sebagai pemimpin Butong Pai Sudah tentu berkedudukan tinggi Begitupun dalam partai itu tentunya terdapat banyak anak muridnya yang kuat Bagaimana ia boleh menawarkan diri untuk memberi bantuan Maka ia buru membalikan maksudnya, yang hampir dikeluarkan dari mulutnya Metu Yang Goan Toti yang beralih ke arah Siang Kuan Kiai Lama menatapnya kemudian berkata Rahasia ini sudah lama tersimpan dalam hati Pinto Belum pernah diberitahukan kepada siapapun juga Apabila hal itu mengenakan urusan yang bersifat rahasia bagi partai Toti yang Boampue tidak berani turut campur mulut Aih, waktunya sudah tidak banyak lagi Pinto tidak boleh tidak perlu menerangkan juga Berkata Yang Goan Toti yang sambil menarik napas panjang Partai Butong Pai Pada 10 tahun yang terakhir ini Sangat merasakan kekurangan orang yang berbakat baik Pinto oleh karena mencari orang berbakat Pernah mengembara menjelajahi seluruh negeri Sepasang kaki Pinto ini sudah menginjak tanah pegunungan Atau kota daerah selatan dan utara sungai Tiang Kang Tetapi orang yang berbakat baik diketemukan Namun tidak bisa diminta Apakah Yang Pinto dapat perbuat? Ketika Kun Leong menyatakan ingin menjadi murid Butong Dan kemudian Pinto menerimanya Sebahagian besar juga disebabkan karena mengharap kepada dirinya Supaya dapat mempertahankan nama baik Partai Butong Pai Oh, Loci Ampuei ternyata mempunyai kesulitan seperti itu Sudah tentu tidak dapat disesalkan Sepasang matu Yang Goan Toti yang yang tajam Terus mengawasi Siang Kuan Kiai dari atas sampai ke bawah Kemudian menganggukan kepala Seraya berkata Sebagai ketua atau pemimpin dari satu Partai Dalam soal apakah yang paling kita utamakan? Tahukah kau? Hal ini bagaimana Bu Ampuei tahu? Menjawab Siang Kuan Kiai sambil menggelengkan kepala Menjaga nama baik Partai Memimpin daam usaha untuk melanjutkan jiwa Partai Dua soal ini sebetulnya juga merupakan satu Itu adalah harus mencari seorang yang berbakat dan cerdik Serta berkelakuan baik dari antara para anggautannya Kemudian dididik dan diwarisi kepandaian simpanan dari Partai itu Untuk melanjutkan bahkan meninggikan derajat Partai itu Pelajaran Loci Ampuei sesungguhnya membuka pikiran Bu Ampuei Soal ini bagi satu Partai yang mempunyai banyak tenaga kuat Bukanlah merupakan satu persoalan lagi Tetapi bagi Partai yang kekurangan tenaga kuat Merupakan satu hal yang memusingkan kepala Ada kalanya sampai berpuluh tahun tidak kerenemukan orang yang berbakat baik Dan keadaan serupa ini sering terjadi pada Partai Persilatan Besar Partai Butong P pernah mengalami satu masa yang sangat jaya Tetapi kemudian merosot lagi Sehingga pimpinan jatuh di tangan pintu Keadaan ini bertambah gawat Nampaknya Partai ini akan mengalami nasib keruntuhan Tanda petik Aaaaaa Hal serupa ini benar Bo Ampuei belum pernah mendengarnya Apalagi, Partai kita masih menanam bibit permusuhan Dengan seorang jahat kejam yang berupa Kun Liongong Aih, sekarang ini dalam Partai Butong kecuali Pinto seorang Sudah tidak ada orang lain lagi yang sanggup menandinginya Kelak apabila Pinto meninggal dan ia datang menyerang ke atas gunung Tidak sulit baginya untuk menghancurkan Butong P Aih, Pinto sudah tidak mampu mencarikan orang yang dapat menggantikan kedudukan Pinto Juga tidak lagi dapat melindungi keselamatan atau keutuhan Partai Butong Benar kita tidak tahu bagaimana harus menaruh muka terhadap para pemimpin partai kita yang sudah bersemayam di alam baka Oleh karena itu sampai perlu Toti yang meninggalkan pertapaan dan terjun lagi ke dunia Kang O Untuk mengejar jejak Kun Liongong Berkat Tato Tian Gou Kali ini Pinto muncul lagi ke dunia Kang O Sebetulnya mengandung dua maksud Kesatu melanjutkan cita Pinto yang belum tercapai Untuk mencari seorang yang dapat melanjutkan kehidupan Partai Butong P Dan kedua mencari murid yang murtad itu untuk melakukan pertempuran yang menentukan Agar Partai Butong P terhindar dari ancaman angkara murka Berkata Yang Goan Totiang Matanya perlahan-lahan beralih pula ke wajah Siang Kuan Kie Kemudian berkata sambil menarik napas Akan tetapi Nampaknya kedua maksud Pinto ini semua ini tidak akan tercapai Lo Ciam Pue tidak perlu cemas Partai Butong merupakan salah satu partai persilatan golongan kebenaran terbesar pada masa ini Dalam rimba persilatan mempunyai reputasi sangat baik Asal Totiang menemukan orang yang berbakat baik Orang itu tidak nanti akan menolak mentah kehendak Totiang yang iuhur ini Berkata Siang Kuan Kie Orang baik sukar dicari Atau lebih tepat kalau dikatakan sukar dipinta Sudah beberapa puluh tahun lemahnya Pinto berkecimpungan di dalam rimba persilatan Entah berapa banyak orang yang Pinto sudah lihat atau kenal Tetapi kecuali Kun Liong Ong seorang Selama itu belum menemukan seorang pun yang berbakat baik untuk dapat menerima warisan kepandayan Pinto Berkata Yang Goan Totiang Sambil menghela nafas Namun demikian Tuhan agaknya tidak memutuskan pengharapan Pinto Siang Kuan Kie terkejut Dengan cepat memotongnya Apa? Totiang Tanda petik Tiba ia merasa bahwa ucapan yang akan dikeluarkan itu terlalu ceroboh Buru menutup mulut Yang Goan Totiang berkata sambil menganggukkan kepala Titik koma Pinto sudah mendapat firasat bahwa dalam tubuh Pinto Sudah terjadi perubahan Mungkin tidak dapat mempertahankan nyawa Pinto untuk 10 hari lagi Sehingga sudah tidak ada harapan menemukan Kun Liong Ong untuk membuat perhitungan akan dosanya Totiang Go berkata sambil mengangguk-anggukkan kepala Cita Totiang ini Memang benar susah akan tercapai Jangankan Kun Liong Ong itu jejaknya selalu sangat dirahasiakan Sehingga sulit diketemukan Sekalipun dapat melihatnya Barangkali Totiang juga sulit mendekatinya Pengawal berbaju hitam setiap orang mempunyai kepandayan istimewa Terlebih 12 pengawal pribadi Kun Liong Ong Setiap orang mempunyai kepandayan luar biasa tingginya Orang ini apabila maju bersama Sudali cukup memusinkan Totiang Kun Liong Ong ingin bertempur sendiri atau menyerahkan lawannya kepada pengawalnya Hanya ia sendiri yang tahu Maka sekalipun Totiang dapat menemukannya Apa gunanya? Pinto juga tahu bahwa Kun Liong Ong kini sudah kokoh kedudukannya Sekalipun Pinto mengerahkan seluruh anak murid Butong Pei Juga belum tentu dapat menangkapnya Aih Tetapi, betapapun juga kita juga harus tetap berusaha Sehingga detik pintu terakhir Kemudian padri tua itu menoleh dan berkata kepada Yang Cheng yang menjaga di pintu Kalian menjaga keras keadaan sekitar kuil ini Asal ada orang datang Lekas beritahukan kepada aku Yang Cheng yang mendengar perintah itu Segera berlalu untuk menjalankan tugasnya Yang Goan Totiang mengulurkan tangannya lambat dan berkata kepada Siang Kuan Kiai dengan suara perlahan Kau coba rabah tangan pintu, kau rasakan dingin atau tidak? Siang Kuan Kiai mengulurkan tangannya dan merabah tangan Yang Goan kemudian berkata Ah, tidak Mendadak lima jari tangannya tergenggah merat oleh tangan Yang Goan Totiang Siang Kuan Kiai merasakan bahwa genggaman itu semakin kuat Sehingga ia tidak berdaya sama sekali Totiang Go yang menyaksikan itu semua nampak terkejut dan terheran Katanya Totiang, apakah maksudmu ini? Bab 70 Wajah kedua orang itu sernua nampak nerah Bahkan keringat mulai mengucur keluar Jelaslah sudah, bahwa kedua orang itu sedang mengadu kekuatan tenaga dalam Yang perlahan mulai meningkat kebabak yang sangat penting Totiang Go mendadak berdiri Ia berkata dengan nada gusar Apa maksud tindakan Totiang ini? Yang Goan Totiang bersenyum, sekonyong melepaskan tangan Siang Kuan Kiai dan berkata Tau Tai Hiap jangan salah paham Pelinco hanya ingin mencoba kekuatan tenaga dalam Siang Kuan Xiaohiap Bo Ampue sekali tidak sanggup menandingi kekuatan tenaga dalam Totiang Berkata Siang Kuan Kiai Dengan sikap serius Siang Kuan Totiang berkata Kekuatan tenaga dalam Siang Kuan Xiaohiap Sudah cukup untuk digunakan mempelajari ilmu pedang Tai Kek Hwi Tiam Ilmu simpanan partai kita Siang Kuan Kiai masih tidak mengerti apa yang terkandung dalam ucapan Yang Goan Totiang Maka ia hanya berkata sambil tertawa Totiang terlalu memuji Tidak demikian dengan Tau Tim Gou yang merupakan seorang Kang Oukawakan Dari tindakan dan perkataan Yang Goan Totiang Sedikit banyak ia sudah dapat menyelami maksud yang terkandung dalam hati pemimpin partai Butong P itu Lambat ia duduk lagi kemudian berkata Adakah Totiang timbul keinginan untuk mewariskan pelajaran simpanan itu? Dewasa ini dalam murid golongan partai Butong P Tiada terdapat seorang pun yang mempunyai bakat demikian bagus untuk mempelajari ilmu pedang simpanan itu Apabila Pinto meninggal dunia, ilmu pedang ini akan kandas dan hilang Jangan Pinto untuk menjaga supaya ilmu kepandaian simpanan Butong ini jangan sampai lenyap dari dunia Satunya jalan hanya Pinto mewariskan ilmu pedang ini Kepada Siang Kuan Xiao Hiap, berkata Yang Goan Totiang sambil menarik napas dalam Siang Kuan Kiai Buru berkata Tentang ini, bagaimana Bo Ampuei sanggup menerima? Siang Kuan Xiao Hiap jangan salah paham dengan maksud Pinto Orang yang berbakat baik seperti kau ini, di dalam dunia tidak banyak jumlahnya Dalam usia yang masih sangat muda sekali, kekuatan tenaga dalammu sudah demikian sempurna Sudah tentukah sudah mempunyai guru yang terlebih dulu mendidikmu Untuk merebut murid orang, Pinto tidak akan berbuat demikian Oleh karena itu, meskipun Pinto ada maksud hendak mewariskan kepandaian Pinto Namun ini bukan berarti Pinto bermaksud mengambil kau sebagai murid Kalau begitu kecintaan Totiang ini sungguh sangat berat bagi Bo Ampuei Pinto sudah tahu bahwa Pinto tidak dapat hidup lebih lama dari 10 hari Maka dalam 10 hari ini, Pinto hendak menggunakan sebaiknya untuk menurunkan ilmu pedang simpanan partai butong ini kepadamu Pinto tidak berani merebut murid orang dan memaksamu menjadi murid golongan Butong Pei Hanya ada 3 syarat Pinto mengharap dengan sangat supaya Xiaohiab suka menerima baik Xiang Kuan Kieh masih hendak menolak, tetapi Totiang Gou buru berkata 3 syarat apa yang Totiang maksud? Pertama, setelah berhasil mewarisi kepandaian ilmu ini, tidak boleh diturunkan kepada orang lain sekalipun anak atau istrinya sendiri, juga tidak terkecuali Itu sudah seharusnya, dan syarat yang kedua berkata Totiang Gou sambil menganggukkan kepala Kedua, diharuskan sewaktu-waktu memberi pertolongan kepada partai butong, untuk menjaga keselamatan kuil sen Goan Koan Itu pun seharusnya, dan ketiga Di kemudian hari apabila partai butong menerima murid yang berbakat baik dan cerdik serta berkelakuan baik Maka Xiang Kuan Xiaohiab harus meneruskan ilmu pedang ini kepada murid itu Tiga syarat ini semuanya merupakan suatu keharusan Xiang Kuan Kiai bangkit dan berkata sambil memberi hormat Kecintaan Totiang ini, kalau Boampue menolak itu berarti kurang hormat Tetapi kalau menerima sesungguhnya merasa malu terhadap diri sendiri Yang Goan Totiang berkata sambil menarik napas dalam, meskipun Pinto tidak berani mengatakan bahwa ilmu Pedang Tai Kek Hui Kiam ini, adalah ilmu pedang yang tertinggi Tetapi setidak-tidaknya, merupakan salah satu ilmu pedang terampuh dalam ilmu pedang di rimba persilatan ILMU pedang golongan tinggi ini, nampaknya tidak seberapa Tetapi memerlukan kekuatan tenaga dalam yang hebat Ini adalah suatu ilmu pedang yang paling susah dipelajari Kecuali tergantung dari gurunya Juga diharuskan orang yang berbakat sangat baik dan sudah mempunyai dasar kekuatan tenaga dalam yang sempurna Tentang kekuatan tenaga dalammu dan kecerdasanmu Merupakan salah satu bakat terbaik untuk belajar ilmu pedang Batas waktu sepuluh hari ini meskipun sangat pendek Mungkin tidak dapat mempelajari seluruh rahasianya Tetapi asalkah sudah hafal benar Di kemudian hari apabila kau rajin melatih Dalam waktu satu tahun sudah tentu akan mencapai tingkat yang sudah sempurna Ia berdiam sejenak, kau tidak perlu Mengucapkan terima kasih kepada Pinto Sebab kau hanya ditugaskan untuk melindungi ilmu pedang larisan ini Jangan sampai musnah di dalam dunia Seharusnya justru Pinto yang mengucapkan terima kasih kepada kamu Siang Kuan Kie memberi hormat lagi Dengan sikap sungguh-sungguh ia berkata Apabila Siang Kuan Kie tidak binasa Dalam waktu 20 tahun Pasti hendak berusaha untuk mencari orang berbakat yang boleh diwarisi ilmu pedang ini Apabila Bo Am Pue tidak menepati janji itu Biarlah dikutuk oleh Tuhan Yang Go An To Tiang buru-buru mengeluarkan tangannya Membimbing Siang Kuan Kie seraya berkata Perlu apa sampai bersumpah demikian berat Apabila Pinto tidak percaya kepadamu Juga tidak akan berani menurunkan pelajaran ini Tau Tiang Go tiba-tiba melamaikan tangannya dan berkata kepada Siang Kuan Kie Saudaraku, aku hendak pergi Marilah hantar aku ke depan Tanpa menunggu jawaban Siang Kuan Kie Ia sudah bangun dan berjalan keluar Siang Kuan Kie buru-buru mengejar dan berjalan berendeng sampai di luar pekarangan Tau Tiang Go menghentikan kakinya dan berkata Ilmu pedang Tai Kek Hui Kiam dari Partai Buitong ini Merupakan salah satu ilmu pedang ternama dalam merimba Persilatan, apabila saudara dapat mewarisi ilmu pedang ini Kau dapat menandingi kepandayan Kun Liong Ong Inilah suatu kesempatan yang paling baik Kau harus belajar dengan sungguh-sungguh Terima kasih atas petunjukan Tau Aku Tau Tiang Go tersenyum dan berkata pula Aku seorang yang mempunyai sifat aneh Selamanya tidak suka bergaul dengan orang Tetapi denganmu, sungguh heran mengapa begitu melihatmu Aku merasa simpati Ia berhenti sejenak Kau berdiam di sini untuk belajar ilmu pedang itu Sepuluh hari kemudian Aku akan datang lagi untuk mencari kau Sebelum kita berjumpa kau jangan pergi Siang Kuan Kie mengangkat tangan memberi hormat Lama ia berpikir Kemudian baru berkata Tau Aku maaf Siang Kuan Kie tidak dapat mengantar lebih jauh Tau Tiang Go yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia Kang O Dan sudah banyak pengetahuannya Ketika menyaksikan sikap Siang Kuan Kie Ia merasa agak heran Maka segera bertanya Saudara, kau agaknya ada apa yang mengganggu pikiranmu? Siang Kuan Kie merasa Menjawab Siang Kuan Kie dengan suara perlahan Tau Tiang Go dengan cepat memotong dan berkata dengan sungguh-sungguh Orang belajar ilmu pedang paling pantang pikirannya bercabang Apalagi kau hanya mempunyai waktu sepuluh hari saja Apabila kau kealpaan satu atau dua jurus saja Nanti akan meninggalkan suatu kemenyesalan besar seumur hidupmu Segala urusan untuk sementara kau tinggalkan Kau gunakan seluruh pikiranmu untuk mempelajari ilmu pedang itu Setelah berhasil pelajaranmu Kita toh masih ada waktu untuk dibicarakan lagi Siawete akan ingat baik-baik Tau Tiang Go berjalan beberapa langkah berhenti lagi dan berkata pula dengan suara nyaring Penangkanlah pikiranmu Apabila ada urusan apa-apa Aku nanti bisa datang untuk memberi kabar kepadamu Suaranya itu tidak lama lalu menghilang dengan orangnya Siang Kuan Kieh memandang sambil berdiri terpaku Ia menarik napas dalam-dalam Kemudian balik lagi ke dalam kuil Yang Goan Tau Tiang berdiri di depan meja sembahyang dengan wajahnya yang sangat agung Siang Kuan Kieh buru menghampiri dan berlutut di hadapannya seraya berkata Teocu memberi hormat kepada Tau Tiang Yang Goan Tau Tiang tersenyum dan berkata Waktu tidak banyak Bagi kita sangat berharga Kau lekas bangun Perhatikanlah pintu hendak melakukan pertunjukan ilmu pedang itu Siang Kuan Kieh baru saja berdiri Yang Goan Tau Tiang sudah menghunus pedangnya dan lambat-lambat melakukan gerakan tikaman Siang Kuan Kieh tidak keburu berpikir lagi Terpaksa memusatkan semua perhatiannya untuk menyaksikan gerakan Yang Goan Tau Tiang Yang Goan Tau Tiang sejurus demi sejurus melakukan pelajaran ilmu pedang itu Gerakannya sangat lambat Sehingga dapat disaksikan dengan jelas Siang Kuan Kieh yang menyaksikan dengan seluruh perhatian Setiap gerakan diingatnya baik-baik Dalam waktu kira-kira setengah jam Yang Goan Tau Tiang sudah selesai dengan pelajaran ilmu pedang itu Ia memasukkan pedang ke dalam sarungnya Lalu berkata sambil tersenyum Apakah kau sudah mengerti? Sebahagian besar dari semua gerakan itu Bu Ampue dapat mengerti Hanya ada sebagian yang nampaknya sangat dalam sekali Masih belum dapat dipahami Menjawab Siang Kuan Kieh Kau dapat mengerti sebahagiaan besar Ini sesungguhnya tidak mudah Mari, aku akan segera mulai menurunkan pelajaran ini kepadamu Waktu sepuluh hari itu Sesungguhnya sangat pendek sekali Sekalipun kau mempunyai kecerdasan otak luar biasa Barangkali juga tidak mudah untuk mengingat seluruhnya Tetapi perubahan gerakan ilmu pedang ini Seolah-olah sebuah perahu berantai Apabila kau kurang hegat sedikit bagian kepala dan ekor Masih dapat digunakan untuk menghadapi musuh Tetapi apabila kau lupa beberapa gerakan penting di bagian tengah ini Dapat mempengaruhi seluruh gerakan Sehingga sangat sulit untuk mengeluarkan seluruh kepandayan Siang Kuan Kie menurut Ia menghampiri sambil menghunus pedangnya Dengan mengikuti setiap gerakan yang goantot yang Ia mulai melakukan pelajarannya Mula-mula ia tidak merasakan terlalu sulit Tetapi semakin dipelajari ia merasa semakin dalam Dan banyak sekali perubahannya Sehingga sulit dimengerti seluruhnya Karena ia belajar dengan tekun Tanpa dirasa hari sudah mulai gelap Yang goantot yang menyimpan pedangnya dan kerkata sambil tertawa Kita hanya menggunakan waktu setengah hari saja Tetapi kau sudah banyak yang ingat Nampaknya waktu sepuluh hari ini mungkin aku dapat menurunkan seluruh kepandayan Ailmu pedang ini Teocu sangat bodoh Sehingga tot yang mengeluarkan terlalu banyak tenaga Berkata Siang Kuan Kie Kau tidak usah merendahkan diri Kecepatan kemajuanmu Sesungguh ya di luar dugaanku Sekarang sudah malam Mari kita makan dan beristirahat Aku nanti akan menurunkan pelajaran latihan ilmu Kekuatan tenaga dalam golongan Ie Utong kepadamu Demikian besar kecintaan tot yang Sesungguhnya Boampoe susah untuk membalas budi yang besar ini Kau jangan pikirkan semua itu Aku menurunkan ilmu pedang kepadamu Maksud yang utama ada supaya ilmu simpanan golongan butong ini ada orang yang meneruskan Sehingga tidak sampai terlenyap Dan kedua adalah untuk melindungi keselamatan golongan butong Berkata Yang Goan tot yang Kemudian tangannya menetpuk tiga kali Tidak lama kemudian Yang Cheng tot yang muncul dengan tangan membawa nampan yang berisi hidangan Lalu diletakkan di hadapan Yang Goan tot yang Yang Goan tot yang berpaling dan berkata kepada Siang koan kie Kiranya perutmu juga sudah lapar Mari titik kita makan Ia berhenti sejenak Lalu berkata kepada Yang Cheng tot yang Suhengmu hendak merundingkan urusan penting dengan Siang koan siaoh hiap Dalam waktu sepuluh hari ini Apabila Suhengmu tidak panggil Siapapun tidak boleh masuk Juga tidak boleh mengintip Yang Cheng terima baik pesan itu Ia segera mengundurkan diri Namun sebentar ia masih berpaling mengawasi Siang koan kie Jelas bahwa dalam hati imam itu Merasa heran terhadap urusan ini Ia tidak dapat menduga Mengapa Suhengnya yang sebagai pemimpin partai itu harus Pergunakan waktu sampai sepuluh hari lamanya Untuk berunding dengan seorang anak muda yang belum terkenal ini Bahkan melarang orang masuk atau mengintip Namun demikian Ia tidak berani bertanya kepada Suhengnya Yang Goan tot yang agaknya dapat mengerti pikiran Suteenya itu Namun ia tidak menghiraukan Setelah Suteenya itu keluar Ia baru berkata kepada Siang koan kie Keistimewaan ilmu pedang ini Adalah mengharuskan orang yang menggunakannya Mengeluarkan seluruh kepandayan dan kekuatan tenaga dalam Sering melatih ilmu pedang ini Akan menambah banyak kemajuan bagi kekuatan tenaga dalam orang yang melatih Tetapi bagi orang yang kekuatan tenaga dalamnya semakin sempurna Tiap kali menggunakan Kekuatan tenaga dalamnya yang digunakan juga semakin besar Rahasia dalam hal ini Tidak dapat dipahami hanya dengan sepatah dua patah kata saja Nanti setelah kau sudah paham seluruhnya ilmu pedang ini Dengan sendirinya dapat mengerti sebab Sebabnya, tadi waktu aku mengajarkan ilmu pedang ini kepadamu Sudah merasakan bahwa dalam diriku sudah ada perubahan Dapat hidup sampai sepuluh hari atau tidak Masih susah diduga Oleh karena itu, aku ingin sebelum kematian ku tiba Dengan mengandalkan kekuatan tenaga dalamku yang sudah mempunyai latihan berpuluh-puluh tahun Sedapat mungkin aku lekas menurunkan pelajaran ini kepadamu Seringkan Kiai Buru berkata Lociampoe, apabila badanmu merasa kurang enak Sebaiknya beristirahat beberapa hari dulu Nanti setelah enak lociampoe mulai pelajarannya lagi Perlu apa harus memaksa diri? Dalam dunia tidak ada pesta yang tidak berakhir Tidak ada manusia yang tidak mati Aku sudah hidup seratus tahun Kematian hanya soal waktu saja Urusan ini tidak perlu kau pikirkan Yang penting adalah kau harus menerima baik permintaanku Silahkan lociampoe perintahkan saja Apa yang Buampoe dapat lakukan Pasti tidak menolak Aku melihat bahwa pikiranmu agaknya masih terganggu oleh urusan besar yang tidak dapat disingkirkan Seringkan Kiai terkejut Ia hendak berkata tetapi kemudian maksudnya itu dibatalkan Kau tidak perlu memberitahukan kepada kuusan apa yang mengganggu pikiranmu itu Tetapi aku mengharap selama kau belajar ilmu pedang dalam beberapa hari ini Untuk sementara kau dapat menyingkirkan seluruhnya apa yang mengganggu pikiranmu Bertekunlah dengan pelajaran yang waktunya sangat singkat itu Pesan lociampoe Sudah tentu Buampoe akan turut Itu bagus Sekarang beristirahatlah dulu dengan memejamkan matamu Bersihkanlah pikiranmu dari segala gangguan Aku akan mengajarkan hafalannya lebih dulu kepadamu Kemudian akan memberikan pelajaran setahap demi setahap Siang Kuan Kiai menurut Memejamkan matanya mengatur pernafasannya dan renengjernihkan pikirannya Tatkala ia sudah sadar lagi yang Goan Toti yang segera memulai dengan pelajaran hafalannya Kemudian pedangnya memberi petunjuk bagaimana paranya menggunakan pelajaran itu Seng waktu berlalu cepat sekali Sebentar saja tujuh hari sudah berlalu Selama tujuh hari itu yang Goan Toti yang memberikan pelajarannya dengan keras Kecuali waktu makan dan beristirahat Hampir seluruh waktunya digunakan untuk menurunkan pelajaran ilmu pedang itu kepada Siang Kuan Kiai Meskipun Siang Kuan Kiai mempunyai kecerdasan luar biasa Tetapi karena pelajaran ilmu pedang Tai Kek Hui Kiam itu sangat dalam Ia merasa semakin lama semakin ruwet dan sulit dimengerti Hingga hari kedelapan waktu tengah hari Siang Kuan Kiai baru dapat mengingat seluruhnya perubahan gerakan ilmu pedang yang sangat sulit Tetapi keadaan yang Goan Toti yang sudah seperti pelita yang kehabisan minyak sehabis menurunkan pelajaran bagian terakhir Napasnya tiba-tiba tersengal-sengal Siang Kuan Kiai terkejut yang menyaksikan keadaan itu Ia buru membimbingnya untuk duduk kemudian bertanya Lo Ciam Puei kenapa? Batas umurku sudah habis Tetapi aku sudah habis Tetapi aku sudah boleh merasa puas karena citaku telah tercapai Ilmu pedang Tai Kek Hui Kiam ini akan terus hidup di dalam dunia Ia bersenyum Kemudian berkata pula sambil Tiang gapaikan tangannya Lekas undang mereka masuk Siang Kuan Kiai sebagai seorang yang tebal perasaannya Tanpa dirasa air mata mengalir keluar dari matanya Apabila Toti yang tidak memberi pelajaran ilmu pedang kepada Bo Am Puei Sehingga menghamburkan kekuatan tenaga dalam tidak sedikit juga tidak simpai seperti ini Lekas panggil mereka masuk Kalau tidak barangkali sudah tidak keburu Siang Kuan Kiai tidak berani bertanya lagi Ia buru lari keluar untuk mencari Yang Cheng Ketika dua orang itu balik kembali masuk ke dalam kuil Yang Goan Toti yang sedang duduk bersilah sambil memejamkan matanya Mereka tidak berani mengganggu Berdiri di samping dengan meluruskan kedua tangannya Wajah Yang Goan Toti yang timbul warna merah Napasnya yang tadi memburu Sudah tidak terdengar lagi Sikapnya tenang sekali tidak nampak tanda yang mencurigakan Yang Cheng Toti yang memandang Siang Kuan Kiai sejenak Bibirnya bergerak Tetapi tidak sepatah kata keluar dari mulutnya Agaknya takut mengganggu Yang Goan Toti yang Dua orang itu menunggu cukup lama Yang Goai Toti yang tiba membuka matanya dan tersenyum Kemudian berkata kepada Yang Cheng dengan suara perlahan Yang Goan Xiaohiab ini adalah sahabat Rat Suhengmu Di kemudian hari apabila ia datang di kuil kita Yang Goan Goan harus disambut dengan baik Sute menerima baik pesan Suheng Berkata Yang Cheng Yang Goan tiba menahla nafas dan berkata Di dalam dunia tiada ada pesta yang tidak berakhir Nanti setelah aku meninggal Kaulah yang mewakili aku memimpin partai butong Tanda petik Yang Cheng terkejut dan berkata Mengapa Suheng mengeluarkan perkataan seperti ini Batas umur Suhengmu sudah habis Sekarang Suhengmu hendak berangkat ke lain dunia Urusan dalam partai Aku serahkan kepada Sute Yang Cheng agaknya terharu mendengar ucapan terakhir Suhengnya itu Ia berdiri terpaku di tempatnya dengan metu Terbuka dan mulut terkancing Sehingga tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya Yang Goan Totiang dengan bibir tersungging senyuman berkata pula Setelah aku nanti mati, kalian segera bawa pulang jenazahku ke Kuil Sem Goan Kalian harus menutup rapat rahasia kematianku ini Jangan sampai tersiar keluar Juga tidak perlu mengubur dengan peraturan partai Tentang ini Apabila kalian mengubur dengan menggunakan upacara besar Hal ini pasti akan menimbulkan banyak perhatian orang Sute ingat pesan Suheng ini Yang Goan lambat memejamkan matanya dan berkata Kalian berdua masing supaya membawa diri baik-baik Sekonyong Yang Goan menundukan kepala lambat-lambat Yang Cheng segera berseru, Suheng Suheng Tanda petik Beberapa kali ia memanggil, namun tidak mendapat jawaban Ketika ia merabah badannya ternyata sudah putus nyawanya Seorang pemimpin besar dari Partai Rimba Persilatan Dengan demikian telah meninggalkan dunianya secara tenang Perasaan duka timbul dalam hati Siang Goan Kie Air mat mengalir keluar dengan derasnya Ia segera menjatuhkan diri dan berlutut di hadapan jenazah Yang Goan Seraya berkata Antara Totiang dengan Boampoe Meskipun tidak ada namanya sebagai guru dengan murid Tetapi hal itu sudah menjadi kenyataan Selama jiwa Boampoe masih ada Tidak akan melupakan Budi Totiang yang memberi pelajaran kepada Boampoe Yang Cheng menyusut air matanya yang keluar Berkata dengan suara perlahan Pesan terakhir Chiang Bun Jin kami Suruh kita segera membawa pulang jenazahnya ke Gunung Siang Goan Kie Siau Hiap di kemudian hari apabila kebetulan meliwati Gunung Bu Tong San Jangan lupa mampir ke Kuil Siang Goan Kuan Dalam waktu setahun Aku yang rendah pasti akan datang ke Kuil Siang Goan Kuan untuk mengunjungi Totiang Berkata Siang Goan Kie dengan mengendalikan perasaan sedihnya Pinto tidak berani meminta terlalu banyak Kedatangan Siau Hiap pasti akan Pinto sambut dengan tangan terbuka Setelah itu memondong jenazah Yang Go Totiang dan berjalan dengan tindakan lebar Siang Goan Kie bangkit Ia mengejar keluar Tetapi hanya menyaksikan Yang Cheng sedang lari dengan cepatnya bersama dua imam yang menjaga di luar kuil Siang Goan Kie menyaksikan berlalunya tiga imam itu sehingga menghilang dari depan matanya Dalam hatinya timbul perasa tidak keruan Dalam otaknya masih tegas terbayang bagaimana Yang Goan Totiang memberikan pelajaran kepadanya ilmu pedang taikek hui kiam Tetapi orang yang baru saja bersamanya beberapa hari di muka memberi pelajaran kepadanya itu Kini ternyata sudah tidak ada Hidup matinya seseorang Ternyata demikian mudah semua nama baik dan kemas huran di masa hidup telah ikut terbawa ke dalam tanah Siang Goan Kie berdiri termenung dengan sikap keperti seorang yang kehilangan semangatnya Entah perapa berapa lama telah berlalu Matahari sudah terbenam ke barat Sehingga di langit timbul awan perah di waktu senja Sekonyong-konyong terdengar suara seorang yang memanggilnya Saudara Siang Goan Siang Goan Kie seperti orang baru tersadar dari mimpinya Ia berpaling, segera menampak diri Tau yang berdiri di tempat sejauh satu tombak yang mengawasi dirinya sambil tersenyum Ia lalu menyapanya sambil menarik napas panjang Tau Tau Aku Tanpa dapat ditahan lagi, air mat mengalir kedua membasai pipinya Tau Tian Go mengerutkan alisnya, lambat menghampirinya dan berkata padanya dengan suara perlahan Titik koma Saudara kenapa? Yang Goan Tau Tiang sudah wafat Demikian menjawab Siang Goan Kie Tau Tian Goa agaknya masih tidak percaya pendengarannya sendiri Tetapi itu memang benar Ia telah mendengar dengan jelas Sehingga tidak enak untuk menanya lagi, dengan suara agak gelagapan Ia berkata Apa Yang Goan Tau Tiang sudah wafat ya? Dimana jenazahnya aku hendak memberi hormat untuk terakhir kali Sudah dibawa pulang ke gunung Butong Sanai Tau Tau Aku Berkata Siang Goan Kie setelah berpikir lama Ia baru berkata pula Tentang kematian yang Goan Tau Tiang ini harap Tau Aku rahasiakan Karena kematiannya ini, besar sekali hubungannya dengan nasib Partai Butong Setelah berpikir agak lama Tau Tian Go bertanya Apakah sudah selesai menurunkan ilmu pedang Tai Kek Hui Kiam kepadamu? ILMU pedang itu-itu meskipun sudah diturunkan semua Tetapi justru karena itu merupakan salah satu sebab menjadikan kematian Sehingga Siang Ote merasa sangat tidak enak Saudara juga tidak perlu berpikir demikian Yang Goan Tau Tiang sudah tahu dirinya akan mati Maka ia mencari dan memilih orang untuk menurunkan kepandainya Asal kau tidak mengecewakan harapannya menurunkan kepandainya ilmunya itu Sudah cukup Siang Ote sekarang teringat pesan Yang Goan Tu Tiang Siang Ote merasa tugas itu besar sekali Mungkin tenaga Siang Ote tidak dapat memenuhi keinginannya Tau Tiang Go menunggakan kepala mengawasi gumpalan awan putih di atas langit Kemudian berkata Kita, orang yang bergerak di lapangan Kang O Ibaratawan yang bergerak di angkasa bebas Tidak mempunyai tetap tinggal menetap Di mana saja kita harus menempatkan diri Banyak hal sebetulnya tidak dapat dilakukan dengan tenaga satu dua orang saja Pada saat itu suara mengaung yang panjang telah terdengar di telinga mereka Sehingga memutuskan pembicaraan Tau Tiang Go Siang Kuan Kie wajahnya berubah Tiba ia segera berkata Sungguh aneh Ada apa? Kun Liongong dan orang golongan pengemis masih saling berhadapan di tempat dekat sini Meskipun tanah datar seluas 10 pal itu sudah terbakar gundul Tetapi belum membakar kekuatan Kun Liongong Perhitungan dan siasat serta kepandaian Xiaoyao Siu Chai Barulah merupakan yang terpandai dalam rimba persilatan dewasa ini akan tetapi Kun Liongong agaknya juga mempunyai banyak tenaga kuat Hanya kedua pihak sekarang ini dari pertempuran secara terang Sudah berubah mewujadi pertempuran diam Kedua pihak agaknya sedang mengumpulkan kekuatan masing Mungkin dalam waktu dekat Akan melakukan pertempuran yang menentukan lagi Suara mengaung tadi apa yang dibuat heran Bukan itu yang Xiaotei maksudkan Xiaotei merasa suara itu mirip dengan Tanda petik Mirip dengan orang kuat golongan kelas satu lagi Kau maksudkan Haha, tahukah saudara orang-orang yang berkumpul sekitar tempat ini Meskipun bukan seluruhnya merupakan orang terkuat dalam rimba persilatan Tetapi sedikitnya ada tujuh atau delapan persen Xiang Kuan Kie menggelengkan kepalanya dan berkata Kataku suara itu mirip dengan suara saudara Wan Hau Itu, ia pergi sudah sepuluh hari lebih bagaimana masih berada Di tempat sekitar Rin Kalau begitu mengapa kita tidak pergi menengok saja Mari kita pergi lihat berkata Xiang Kuan Kie yang sergera Bergerak lari menuju ke suara itu Setelah melalui sebuah rimba lebat Dari jauh nampak serombongan orang berpakaian hitam Sedang mengeroyok seorang Sinar golok dan pedangnya berkelibatan Agaknya sedang berlangsung suatu pertempuran sengit Bab 71 Selang Kuan Kie berpaling memandang Yutian Gou dan berkata Rombongan orang berpakaian hitam itu sudah jelas Pasukan pengawal baju hitam Kun Liong Ong Kau mengenakan pakaian seragam mereka Tidak baik untuk pergi ke sana Untuk sementara harap Toa Ko sembunyi dan menantikan Xiaotei di dalam rimba ini Xiaotei hendak pergi melihat apa yang telah terjadi di sana Apabila kau menemukan tandingan yang sulit untuk hadapi Harap kau panggil aku Berkata Kauetian Gou Xiaong Kuan Kie segera menghunus pedangnya dan lari menuju ke medan pertempuran itu Benar saja Orang yang sedang dikeroyok itu memang Wan Hao Dengan sepasang tangan kosong Wan Hao menahan musuh yang mengeroyok dirinya Hembusan angin yang keluar dari kedua tangannya Merupakan dinding kuat yang susah ditembusi oleh musuh-musuhnya Beberapa puluh orang berpakaian hitam Percuma saja dengan senjata mereka Seorang pun tidak mampu mendekati dirinya Di bawah perlindungan sangat kuat Wan Hao Narm Pak Nyesuat Kiao yang duduk bersila dengan paras pucat pasi Peluh sudah membasahi dahinya Agaknya sedang melakukan pernapasan dengan menahan penderitaan hebat Xiaong Kuan Kie terperanjat Pikirnya, apakah Nona yang bernasib malang ini telah menderita luka parah lagi? Sementara berpikir pedang di tangannya sudah bergerak melancarkan serangan Rombongan pengawal baju hitam itu meskipur sebagian besar terdiri dari orang yang berkepandaian tinggi Tetapi mengeroyok Wan Hao seorang diri saja sudah merasa kewalahan Kini diambil dengan kedatangan Siang Kuan Kie Bagaimana mereka sanggup bertahan? Dalam waktu sangat singkat, Siang Kuan Kie sudah berhasil membobolkan kepungan mereka Sambil membentak dengan suara keras, Wan Hao melancarkan satu serangan hebat Seorang di antara orang yang mengepung dirinya itu telah jatuh tersungkur dan binasa Seketika itu juga Siang Kuan Kie yang menyerbu masuk, juga sudah berhasil membinasakan satu musuh Yang lainnya mungkin tahu bahwa pihaknya tidak sanggup memberi perlawanan, dengan serentak mengundurkan diri Wan Hao mengawasi berlalunya Rombongai pengawal baju hitam itu, tetapi tidak mengejar perlahan ia berpaling ke arah Siang Kuan Kie, kemudian berkata To'ako, kita telah bertemu lagi Saudara, kita berpisahan sudah 10 hari lebih, mengapa kau masih berada di sini? Demikian Siang Kuan Kie balas bertanya Wan Hao mengawasi Nyesuat Kiao sejenak, kemudian menjawab Dia tidak mau pergi, katanya hendak berdiam di sini dulu untuk menantikan kedatangan seseorang Menantikan kedatangan seseorang siapa? Mana aku tahu? Dia suruh aku menunggu, terpaksa aku berdiam di sini juga Siang Kuan Kie bertanya-tanya kepada diri sendiri, setan ini entah mempunyai maksud apa lagi? Apakah ia masih belum cukup dengan penderitaan yang diterima dari Kun Liongong? Namun demikian, ia juga tidak berani bertanya Maka disimpannya di dalam hati, hendak menantikan kesempatan yang lebih baik Sementara itu rombongan pengawal baju hitam tadi, sudah kabur semuanya Di sebidang tanah yang kosong itu kini hanya tinggal Siang Kuan Kie, Wan Hao dan Nyesuat Kiao Suasana nampak sunyi, lama baru terdengar suara Siang Kuan Kie yang amat perlahan Nona Nye Nyesuat Kiao perlahan membuka matanya, ia memandang Siang Kuan Kie sejenak kemudian bertanya Ada apa? Apakah Nona hendak menantikan seseorang benar? Siapa? Nyesuat Kiao tiba berdiri, ia berkata lambat-lambat, orang itu adalah kau sendiri, aku tahu di dalam sepuluh hari Tidak boleh tidak aku harus bertemu denganmu, Siang Kuan Kie ternganga, ia berkata Bukankah ini terlalu berbayai? Apabila aku tidak lantaran ada urusan sehingga waktuku tertambat sepuluh hari, mungkin kita tidak dapat bertemu Tidak peduli apa sebabnya, bagaimanapun juga apa yang kupikir itu toh tidak salah Siang Kuan Kie bertanya sambil tertawa menyeringai, ada urusan apa kau menunggu aku? Nyesuat Kiao memperdengarkan suara batuk perlahan, kemudian baru berkata Bukankah kau minta aku menurut perkataan saudaramu ya? Penderitaan yang terkilas di wajah Nyesuat Kiao tadi, seketika telah lenyap dan diganti dengan cahaya terang yang samar tampak di atas keningnya, ia bertanya pula Menurut keterangan saudaramu ini, katanya di tempat kediamannya, ada sebilah golok mas, apakah itu benar? Kenapa? Katanya itu adalah sebilah golok yang paling baik di dalam dunia Siang Kuan Kie terkejut, tiba ia teringat apa yang dilihatnya di dalam gua di gunung Pek Masan Wan Hau berasal dari daerah pegunungan itu, dengan sendirinya tahu bahwa di dalam gua itu terdapat dua jenazah laki dan wanita Waktu itu ia masih bodoh tidak mengerti apa-apa, tetapi semua keadaan di dalam gua itu, meninggalkan kesan yang sangat dalam di dalam otaknya Semua itu kini timbul kembali dalam ingatannya Sepasang Matunye Swat Kiao, terus ditujukan di wajah Siang Kuan Kie, katanya Apa yang kau sedang pikir? Mengapa kau tidak bicara Siang Kuan Kie hanya mengeluarkan sepatah kata? Namun pikirannya masih terkenang apa yang disaksikannya di dalam gua itu Golok mas di dalam gua itu kelihatannya seperti puntul, sebetulnya tajam luar biasa Samaria masih ingat di atas gagang golok itu terukir beberapa huruf yang berbunyi Golok mengejutkan Sukma, dapat menghancurkan apapun juga Apakah kau sudah berubah menjadi seorang gagu? Bertanya pula Nye Swat Kiao Siang Kuan Kie seperti baru sadar dari mimpinya, ia menjawab tetapi bukan apa yang ditanya oleh Sindona Benar, di sana memang betul ada sebuah golok mas, saudaraku itu tidak akan menipu kau Nye Swat Kiao menggeleng-gelengkan kepala, ia berkata sambil menarik napas Benarkah kau mengharap supaya aku ikut pergi dengan saudaramu? Siang Kuan Kie hanya melongot, tidak tahu bagaimana harus menjawab Kepalanya mendongak memandang gumpalan awan putih di angkasa Telinganya tiba mendengar suara Nye Swat Kiao yang tegas nyaring Aku sudah memikir 10 hari 10 malam lamanya, sekarang aku percaya bahwa kau benar ingin aku ikut pergi dengan saudaramu Ia mengulurkan tangannya yang putih halus untuk membereskan rambutnya yang terurai di kedua pundaknya Di bawah penerangan sinar matahari, wajahnya nampak kemerah-merahan Hingga nampaknya tak kecantikannya, duka yang tadi meliputi mukanya Kini juga mendadak lenyap, samar nampak sikapnya yang kemalu-maluan Dalam hati Siang Kuan Kie diam memuji, benar-benar seorang yang sangat cantik Suruh ia menjadi kawan hidup saudara wanku itu, sesungguhnya sangat berat baginya Sementara itu Wan Hao berjongkok jauh di tempat kira satu tombak lebih Sepasang matanya terbuka memandang kepadanya Dari sinar matahari itu, menunjukkan perasaan rendah diri, di dalam hati Sanu Berinya Agaknya juga tahu bahwa keadaan diri sendiri yang jelek sesungguhnya tidak pantas menjadi kawan hidup Nye Suat Kiao Siang Kuan Kie memperdengarkan suara batu keringan, kemudian berkata Nona Nye, ada apa? bertanya Nye Suat Kiao sambil tersenyum Aih, dalam beberapa hari ini aku telah merasa bahwa diriku banyak berubah Aku juga memikirkan bahwa sebagai seorang perempuan, betapapun gagahnya harus menikah juga Perasaan malu tiba timbul, hingga tidak melanjutkan kata-katanya Perasaan aneh mendadak timbul dalam hati Siang Kuan Kie, ia bertanya Bagaimana apabila apa yang kukatakan itu semua adalah keadaan sebenarnya? Wajah Nye Suat Kiao mendadak berubah, ia kerkata Supaya aku pergi bersama saudaramu Dia telah dilahirkan sebagai seorang gagah, lagi pula mendapat warisan kepandayan dari seorang guru pandai Apabila mendapat kesempatan, ia pasti akan menjadi seorang kuat tanpa tandingan Apalagi jika dibantu dengan kepintaran dan kecerdikan Nona Tidak sulit akan menjadi satu pendekar kenamaan di kemudian hari untuk membasmi segala kejahatan di dalam rimba persilatan Tanda petik Aku menantikan kedatanganmu sehingga sepuluh hari lamanya dengan menempuh segala bahaya Maksudku hanya ingin mendengar sepatah dua kata perkataanmu Tanda petik Dua butir air mat mengalir keluar ter aku sudah berkata, diulangi lagi saja Sekali lagi ku katakan, jangan salah hatimu sendiri, katakanlah yang Harap Nona baik menjaga sah menjawab siang koan kie, sampadak terdiam Mengapa kau tidak melanjutkan? Hanya itu saja, ku ucapkan seratus kali, juga sama saja Paras nih suat kiao yang merah, pucat, badannya terhuyung hampir di tanah Siang koan kie menarik napas panjang di an memanggil Wan Hao Saudarawan, lekas kemari Wan Hao berbangkit perlahan menghansraya berkata Titik koma Tau aku panggil aku Lekas bimbing Nona ini, ia masih kurang sehat Keadaannya, di kemudian hari kau harus baik memperlakukannya Wan Hao mengulurkan kedua tangannya, tetapi dengan cepat ditariknya kembali Dia gagah dan suka berkelahi, lagi pula sangat berani tanpa kenal takut kepada siapapun juga Tetapi terhadap nih suat kiao ia sangat takut sekali Rasa pilu timbul dalam hati siang koan kie, ia buru menoleh Dua butir air mat mengalir keluar dari kelopak matanya Telinganya telah mendengar kata nih suat kiao yang menyayat hati Apakah kau kira aku tidak berani nih yang ikuti dia? Siang koan kie perlahan menoleh ke arahnya, ia berkata sambil menghormat Aku mengharap supaya Nona baik mengawasi saudaraku itu Selama siang koan kie masih hidup selalu akan mengingat budimu ini Nies wat kiao tiba-tiba menentang kedua tangannya Air mat mengalir bercucuran Sambil mengawasi Wan Hao ia berkata dengan suara perlahan Lekas kemari Wan Hao menurut, ia menghampiri dengan takut-takut, tidak tahu apa yang harus diperbuat Lekas gendong aku, berkata Nies wat kiao Wan Hao baru berani mengulurkan kedua tangannya untuk memondong tubuh Nies wat kiao Sambil melendot di pundak Wan Hao, Nies wat kiao berkata dengan suara perlahan Apakah kau hendak bawa aku pergi mengambil golok mas itu? Ya, golok itu tidak sama dengan golok yang ada di dalam dunia Mari lekas jalan Aku hendak mengucapkan beberapa patah kata jagan to aku, baru berangkat, bolahkah? Tidak usah, setelah kita pergi, selamanya aku tidak ingin melihat dia lagi Wan Hao tercengang Tetapi to aku memperlakukan aku baik sekali, aku dapat memperlakukan kau lebih baik, tetapi to aku, to aku Wan Hao merasa sangat terharu, perkataannya tak dapat menyampaikan maksudnya hanya beberapa patah kata to aku saja yang keluar dari mulut Tidak ada kata-kata lain yang dapat diucapkan Saudara Wan, kalian pergilah, nanti jikalau kau bertemu suhu, jangan lupa sampaikan hormatku berkata Siang Kuan Kiai sambil melambaikan tangannya Wan Hao sejenak merasa terkejut Tiba-a mengeluarkan suara mengaung, kemudian melompat melesat dan lari sekencang-kencangnya Siang Kuan Kiai mengawasi berlalunya dua orang itu, dalam hatinya timbul perasaan tidak keruan Rasa pilu yang mendadak telah memukul hebat perasaannya, sehingga tanpa dirasa mulutnya sudah menyemburkan darah segar Perlahan-lahan ia duduk, kemudian menutup latanya untuk mengatur pernafasannya Ia hanya merasa pikirannya terlalu kalut, susah ditenangkan lagi Ia tidak sanggup mengusir semua perasaan yang mengganggu pikirannya, tanpa disadarinya matanya sudah penuh dengan air mata Dalam keadaan demikian tiba-tiba terdengar suara tarikan napas panjang, kemudian disusul oleh Tau Tian Gou berbisik pada Siang Kuan Kiai Saudara, di dalam keadaan demikian, aku mengharap dengan sangat supaya kamu suka dengar perkataanku Aku hendak membuka totokanmu, tetapi bagaimanapun juga kau harus menahan sabar, jika tidak dipergoki musuh jangan bertindak apa Setelah itu ia lalu membuka totokan Siang Kuan Kiai dan mengurut badannya Siang Kuan Kiai menarik napas dalam, kemudian berkata, entah Nonanie dan saudaraku itu, sudah dapat meloloskan diri atau tidak? Mereka sudah lama berhasil menghindari penyelidikan pasukan berbaju hitam itu, saat itu mungkin sudah berada sejauh beberapa puluh pal Berkata Tau Tian Gou, Siang Kuan Kiai kembali menarik napas, ia menyandarkan dirinya di sebuah dahan besar sambil memejamkan matanya Jelas bahwa keadaan penyakitnya bertambah keras Tau Tian Gou bertanya dengan suara perlahan, saudara sedihkah hatimu, Siang Kuan Kiai Menganggukan kepala tidak menjawab Tau Tian Gou merabadahinya, bukan kepalang terkejutnya, karena dahi Siang Kuan Kiai yang tadi panas membara, kini telah berubah dingin Ia mengamati muka Siang Kuan Kiai yang tadi merah, kini sudah berubah menjadi pucat pasi Suara beradunya senjata terdengar semakin hebat Pengalamannya yang laas, merbuat Tau Tian Gou segera dapat mengenali dari suara itu bahwa dalam rimba itu sedang berlangsung pertempuran sengit Hingga seketika itu hatinya merasa sangat girang, ia berkata dengan suara perlahan Saudara harap kau bersabar lagi sebentar, rombongan ini pengawal baju itu agaknya sudah berjumpa dengan orang kuat dari golongan pengemis Belum lagi habis perkataannya, tiba terdengar suara siulan gencar, suatu tanda bahwa rombongan pengawal baju hitam itu mengundurkan diri Seorang laki tinggi besar berpakaian abu, dengan tangan menenteng pedang berjalan lebih dulu memasuki rimba hijau, laki itu bukan lain daripada Kuan Samson dari golongan pengemis Di belakang dirinya diikuti oleh beberapa puluh orang Tau Tian Gou sarnbil memondong siang Kuan Kiai lompat turun dari atas pohon Karena ia memakai pakaian seragam pengawal baju hitam maka begitu menginjak tanah, segera dikurung oleh orang golongan pengemis Kuan Sain Seng dapat mengenali diri Tau Tian Gou, maka lalu berkata Apakah ini bukan saudara Tau? Mengapa mengenakan pakaian demikian? Tau Tian Gou tersenyum, ia juga tidak memberi keterangan, hanya berkata sambil menunjuk siang Kuan Kiai yang berada dalam pondongan Saudaraku sakit keras, perlu mencari obat, sudah lama Xiaotei dengar Teng Sian Seng pandai sekali ilmu obat Maka saudara Kuan supaya suka bawa Xiaotei ke sana, segala galanya nanti setelah bertemu dengan Teng Sian Seng akan Xiaotei ceritakan semua Kuan Sian Seng memandang siang Kuan Kiai sejenak, pemuda itu nampak sedang pejamkan matanya, wajahnya pucat, penyakitnya agaknya memang benar sangat keras Setelah berpikir sejenak ia lalu berkata Aku memang sedang diminta oleh Teng Sian Seng membawa 48 pasukan berani mati untuk merebut rimba ini Sekarang rombongan pengawal baju hitam itu, meskipun semua sudah diusir dari sini tetapi aku masih perlu tinggal di sini untuk mengatur orangku Untuk sementara barangkali sulit membagi diriku, ia berhenti sejenak Begini saja dari 48 pasukan berani mati itu akan kupilih 4 orang untuk membawa kalian berdua menjumpai Teng Sian Seng Bab 7. Tau Tian Gou mengerti bahwa 4 orang anggota pengemis itu, meskipun dikatakan sebagai pengantar, sebetulnya disuruh mengawasi gerak-geriknya Tetapi di bawah keadaan demikian sudah tentu ia juga tidak dapat menyalahkan tindakan Kuan Sian Seng itu Maka ia lalu memberi hormat seraya berkata Terima kasih atas bantuan saudara Penasehat kita Teng Sian Seng, pengetahuannya dan ilmu obatannya serta memeriksa orang sakit, sesungguhnya memang pandai Saudara Tau ini, rasanya tidak sulit disembuhkan penyakitnya, berkata Kuan Seng Seng sambil tertawa Tau Tian Gou di bawah kawalan 4 orang dari golongan pengemis, setelah melalui rimba itu, lari menuju ke tanah datar yang luas, berjalan kira setengah jam, dari jauh telah tampak suatu perkampungan kecil Dua dari antara 4 pengawal itu tiba memperlambat gerak kakinya, berjalan ke dalam perkampungan kecil Tau Tian Gou mengawasi Sian Kuan Kie yang berada dalam pondongannya, pemuda itu memejamkan matanya, agaknya sedang tidur nyenyak sekalipun lari demikian jauh dan lama ternyata sedikit pun tidak tersadar Keadaan ini sangat mengherankan Tau Tian Gou Dua orang golongan pengemis lagi yang mengikuti di belakang Tau Tian Gou, mendadak berkata dengan suara perlahan Harap Tsuan tunggu di sini sebentar, mereka sedang memberi lapor lebih dahulu Tidak berapa lama, nampak muncul Teng Soan yang datang menyambut dengan diikuti oleh dua orang dari golongan pengemis tadi Orang cerdik dan pandai itu segera berkata sambil tertawa Kedatangan Tau Tai Hiap sangat kebetulan, mari masuk ke dalam perkampungan ini Metel, Teng Soan berputaran menatap wajah Sian Kuan Kie Seraya berkata Kenapa, apakah ia terluka? Ia sedang dihinggapi penyakit, tolong Sian Seng memeriksa badannya, berkata Tau Tian Gou Silahkan masuk dulu, berkata Teng Soan Yang, segera memutar tubuhnya dan berjalan lebih dulu Tau Tian Gou mengikuti di belakangnya, menuju ke sebuah gubuk yang dikitari oleh pagar bambu Di sebuah ruangan yang cukup luas dalam gubuk itu, terdapat sebuah meja kayu merah di atas meja itu penuh tumpukan kertas dan alat tulis Teng Soan setelah mengajak tetamunya duduk, lalu memerintahkan dua orang tadi keluar Teng Soan meletakkan kipasnya di atas meja seraya berkata Menolong orang seperti menolong kebakaran biarlah Sia Ote periksa dulu nadinya Penyakitnya datangnya secara mendadak dan aneh sekali, barangkali bukan penyakit biasa Teng Soan hanya menganggukan kepala tidak mengucapkan apa Ia memegang dan memeriksa getaran nadis yang kean kiai sambil memejamkan naptanya Lama sekali, baru membuka matanya dan berkata, penyakitnya memang benar agak berat Apakah masih dapat ditolong? Tidak ada bahaya bagi jiwanya, tetapi memerlukan waktu yang cukup untuk mengobatinya Tolong Sian Seng memberikan obatnya Di perkampungan yang sepi ini, mana ada toko obat Terpaksa Sia Ote akan meniberikannya lebih dulu beberapa butir obat pelbuatan Sia Ote sendiri Untuk sekedar memberi bantuan tenaga, kemudian Sia Ote akan menyuruh orang membelikan obatnya Semua terserah kepada Sian Seng Saudara jangan khawatir, berkata Teng Soan Lalu mengeluarkan dua butir obat pel lebih dulu ia mencairkan dengan air panas Lalu memasukkan dalam mulut Sian Koan Kie, kemudian ia bertanya kepada Tau Tian Gou dengan suara perlahan Penyakit saudara Sian Koan ini, rupanya seperti disebabkan karena terganggu pikirannya dan menggunakan tenaga terlalu banyak Serta terkena angin dingin pula Keterangan Sian Seng ini semua benar, selama beberapa hari ini, ia memang benar-benar terlalu letih Ada sedikit yang Sia Ote masih kurang mengerti, harap saudara memberi keterangan sebenar-benar Apa yang Sia Ote tahu sudah tentu Sia Ote akan beritahukan Itu adalah yang paling baik Saudara Sian Koan Kie ini, di dalam waktu beberapa hari ini, apakah mengalami kejadian yang melukai hatinya Memang ada, ayah Jiwa jantannya berlawanan dengan hati sanubarinya dan perasaannya yang halus, selalu bertindak untuk kebaikan orang lain Sedang ia sendiri, manda hatinya menderita dan hancur luluh Apakah artinya perkataanmu ini? Tau Tian Gou terpaksa menceritakan semuanya apa yang dialami oleh Sian Koan Kie, tetapi tentang Pengalamannya belajar ilmu pedang di kuil tua itu, ia sengaja tidak diceritakan Benar-benar seorang gagah yang berjiwa besar dan berhati mulia, fantasia seolah-olah sudah tidak ingin hidup Tidak mau menggunakan kekuatan tenaganya untuk melawan penyakit Benarkah disebabkan karena urusan asmara itu? Dalam pemeriksaanku, gerak nadinya meskipun lemah tetapi tidak berbahaya, penyakitnya nampak berat, tetapi kekuatan tenaga dalamnya tidak terganggu Kalau demikian halnya, ia ternyata suka kepada Nonanie itu, sehingga pikirannya terganggu dan hendak menutup jalan hidupnya sendiri Teng Sian berpikir sejenak, tiba mengangka kepala dan berkata Menurut pikiran Xiao Tei, tindakan saudara Xiang Koan ini, bukan saja menunjukkan jiwa kesatrianya yang besar Tetapi juga ingin supaya Nonanie itu dapat hidup dengan saudarawannya Dugaan Sian Seng sangat jitu, mungkin Sian Seng masih mempunyai pikiran di luar dugaan Xiao Tei Bolehkah kiranya Sian Seng memberi keterangan lebih jelas? Xiao Tei mengerti sedikit tentang ilmu bintang, Nonanie itu dibalik kecantikan parasnya Mempunyai sifat keras bagaikan baja, sifatnya tidak kalah dengan sifat seorang jantan Seharusnya ia mempunyai watak sebagai seorang pemimpin Seorang wanita dapat memimpin satu golongan Jikalau tidak mempunyai kepintaran dan kepandayan luar biasa Sesungguhnya tidak mudah, keterangan Sian Seng ini memang benar Nies Wat Kiar mempunyai sifat dan bakat seorang pemimpin yang memegang kekuasaan Kemauannya keras, lagi pula pintar dan cerdas Semua ini masih di atas saudara Xiang Koan Apabila mereka menjadi suami istri Nona ini mau tidak mau pasti tunduk kepada suaminya Bahkan mungkin meninggalkan pelajaran ilmu silatnya Dan mengganti dengan pekerjaan sebagai istri yang bijaksana Bukankah ini berarti tidak akan menyiakan kecerdasan dan kepandayannya Di dalam dunia tiada satu urusan yang semuanya baik Begitu pula dengan manusia Tidak ada yang sempurna 100% Nies Wat Kiar seorang gadis cantik mendapat suami sebagai wanhao Penghidupan suami istri mungkin kurang kesenangan Tetapi terhadap kepandayan ilmu silat mereka akan memberi banyak bantuan Wanhao yang dilahirkan dengan pembawaannya Sehingga menjagoi seorang yang bertenaga Meskipun di luarnya kelihatan buruk Namun di dalamnya cerdik Oleh karena ia sendiri mengerti bahwa paras yang jelek Tidaklah pantas menjadi kawan hidup gadis cantik Seperti Nies Wat Kiar Dengan sendirinya ia akan mencurahkan seluruh perhatiannya Untuk mempertinggi kepandayan ilmu silatnya Hal ini akan mendorong padanya menjadi seorang yang gagah Yang mungkin susah dicari tandingannya Keterangan Sian Seng ini Benar sangat mengagumkan Nies Wat Kiar Ada seorang yang keras kepala dan tinggi Hati Meskipun rasa tidak pantas mendapat suami jelek Tetapi Ia juga pasti akan melakukan kewajiban Sebagai istri tidak akan berlaku serong Di dalam keadaan demikian Bagaimana harus melewatkan harinya? Wanhao tidak bisa berlaku ramah dan lemah lembut Sedang ia sendiri juga tidak dapat berlaku lemah lembut pula Dengan sendirinya pasti akan curahkan seluruh pikiran Kepada segala ilmu siasat Kecerdika nona itu untuk menganalisa sesuatu Urusan sesungguhnya tidak di bawah Sia Ote Apabila bisa mendapatkan Sian Seng hampir tidak ada waktu untuk beristirahat Hari ini Sian Seng nampak agak kurus Kalau Sia Ote boleh mengutarakan pikiran Sia Ote yang agak gegabah Sia Ote melihat keadaan Sian Seng Tanda petik Teng Soan perlahan bangkit lalu berkata Terima kasih atas perhatian saudara Hari sudah akan gelap Saudara Tau juga seharusnya beristirahat dulu Tau Tian Gou menarik napas perlahan Ia bangkit dan memberi hormat Kemudian lambat berjalan keluar Tiba di ambang pintu Tiba ia merandek dan berkata Keselamatan Siang Kuan Kieku serahkan kepada Teng Sian Seng Saudara jangan khawatir Begitu nanti pikiran saudara Siang Kuan sudah jernih kembali Sia Ote pasti akan berusaha sedapat mungkin untuk menesihatkannya Supaya ia terbuka pikirannya Tau Tian Gou baru melangkah keluar Sudah disambut oleh seorang anggauta golongan pengemis Diajak ke suatu tempat peristirahatannya Selama beberapa hari ini Tau Tian Gou tidak ada waktu untuk beristirahat Karena ia harus hati terhadap Kun Liong Ong Jangan sampai rahasianya diketahui oleh orang-orangnya Ia juga harus berlaku hati Jangan sampai menimbulkan salah paham dari orang golongan pengemis Sebab dengan pakaian seragamnya pengawal berbaju hitam Bila kurang hati dapat menimbulkan akibat tidak enak bagi dirinya Tetapi ia juga harus mengadakan perhubungan dengan orang dari barisan pengawal baju hitam Untuk mencari gerak-gerak Kun Liong Ong Masih untung orang-orangnya Kun Liong Ong Sebagian besar sudah diberi obat yang membuat lupa dirinya Sehingga hubungan satu sama lain sangat dingin Kecuali beberapa Anggau tak penting Kebanyakan satu sama lain seperti tidak saling kenal-mengenal Dengan pengalamannya yang luas di dunia Kang Ong Tau Tian Gou berada di antara mereka Dengan segala kecerdikannya Ternyata berhasil menempatkan diri dengan selamat sampai 10 hari lebih Tetapi selama itu Ia harus memutar otak dan menggunakan tenaga yang tidak sedikit Sehingga dirasakan terlalu berat Kini setelah mendapatkan tempat yang aman untuk beristirahat Maka semua tegangan yang dirasakan selama itu Telah lenyap seluruhnya tanpa disadari Ia sudah tertidur pulas Entah berapa lama telah berlalu Waktu ia tersadar Matahari sudah naik tinggi Tetapi ia tidak tahu apakah itu matahari terbit atau kaslam Suara batuk perlahan terdengar di luar kamar Lalu nampak muncul dirinya Teng Soan yang berjalan masuk lambat Sambil membawa kipas yang selalu tidak terlepas dari tangannya Tau Tian Gou buru bangkit dan menyambutnya seraya berkata Maafkan kehiapan Xiaotei yang tidak keluar nih nyambut Teng Soan berkata sambil menggelengkan kepala serta tertawa Untuk kepentingan kita, saudara telah menempuh bahaya Memberikan banyak info tentang gerakan Kun Iongong, Pangcu kita dan Xiaotei sendiri Sangat berterima kasih atas bantuan saudara ini Sumbangan sedikit tenaga yang tidak berarti Untuk apa Sian Seng anggap begitu tinggi Ketika melihat wajah Teng Soan yang pucat samar menunjukkan tanda letih Diam ia merasa malu sendiri Pikirnya, dia seorang yang sama sekali tidak mempunyai kepandayan ilmu silat Badannya lemah, akan tetapi semangat bekerja menyala bagaikan baja Sesungguhnya jarang ada Teng Soan menarik napas dalam dan berkata dengan sikap serius Xiaotei tadi ingin membangunkan saudara Tetapi karena melihat saudara sedang tidur nyenyak Xiaotei tidak berani mengganggu Maka Xiaotei menunggu di sini Mendengar kata itu, Tau Tian Gou terkejut Ia bertanya Sian Seng ada keperluan apa? Penyakit sahabatmu terjadi perubahan Ini diluar dugaan Xiaotei Tau Tian Gou terperanjat Katanya, apakah sakitnya bertambah keras? Hingga saat ini, pikirannya belum pernah jernih Apakah membahayakan bagi jiwanya? Sekarang masih susah dikata Harap saudara pergi menengoknya Tolong Sian Seng ajak Xiaotei Teng Soan membalikan badannya Lalu berjalan keluar dengan tindakan lebar Tau Tian Gou mengikuti di belakangnya Berjalan kirat 7-8 tombak Masuklah ke sebuah gubuk yang dibangun di sebuah pohon besar Kubuk itu meskipun kecil Tetapi dalamnya sangat bersih Di dalam sebuah kamar Terdapat sebuah balai kayu Di atas balai itu rebah Siang Kuan Kie yang masih memejamkan matanya Tau Tian Gou segera memanggilnya Saudara, apakah penyakit memberat? Suara itu meskipun cukup nyaring Tetapi Siang Kuan Kie seperti tidak mendengar Ia masih memejamkan matanya tanpa bergerak Tau Tian Gou yang menyaksikan keadaan demikian Diam juga terkejut Teng Soan yang berada di sampingnya Berkata dengan suara perlahan Sakit pikiran harus diobati dengan pikiran pula Saudara Tau Coba ingat urusan apa yang kiranya Masih tidak bisa terlepas dari pikiran sahabatmu ini Coba saudara mengingatkan dengan kata Yang mengenakan tepat urusan itu Hal ini lebih mustajab dari segala obat Yang bagaimanapun manjurnya Tau Tian Gou menganggukan kepala Dan berkata Pendapat Sian Seng ini memang tepat Setelah itu ia lalu duduk di pinggir balai Sambil putar otaknya Teng Soan mengawasi mereka sejenak Tidak berkata apa Kemudian berlalu dengan diam-diam Sebentar kemudian Tau Tian Gou yang selama itu Sedang berpikir sambil pejamkan matanya Tiba wajahnya mengunjukkan senyum girang lain Membuka matanya dan menepuk-nepuk Punda Sian Kuan Kiai seraya berkata Saudara, mendusinglah Aku hendak bicara denganmu Tidak perlu bicara lagi Aku sudah tidak bisa hidup lebih Lama, renang jawab Sian Kuan Kiai hambar Tau Tian Gou terperanjat Ternyata pemuda itu sudah tidak mempunyai keinginan hidup Pia Gi Ia lalu memperdengarkan suara batuk-batuk Kemudian berkata pula Kau nampaknya sudah putus harapan Dan membiarkan penyakitmu bertambah berat Apakah itu disebabkan lantaran nonanya itu? Sian Kuan Kiai agaknya mendengar nyata Semua perkataan yang diucapkan oleh Tau Tian Gou Namun ia hanya mengunjukkan senyum pahit tidak berkata apa-apa Tau Tian Gou menarik napas perlahan Katanya, saudara, tidak dapat menjauhkan diri dari gangguan Asmara, memang merupakan suatu penderitaan batin yang Sangat hebat bagi manusia Tetapi kau jangan berbuat demikian Bukankah akan mengecewakan pengharapan yang Gouan Tau Tian yang mewariskan kau ilmu pedang taikek hui hyam Betapakah besarnya tangguk jawab ini? Apalagi kau sudah menerima baik permintaan yang Gouan Tau Tian Hendak menggunakan seluruh tenagamu untuk melindungi keselamatan Partai Butong Ayah saudara, seorang laki-laki jantan yang sudah menyanggupi sesuatu permintaan orang Harus dapat memenuhinya Bagaimana hanya karena wanita lalu menelantarkan kewajiban besar ini? Sang Kuan Kieh mendadak membuka lebar matanya Dengan sinar mati yang tajam menatap wajah sahabatnya itu Kemudian berkata Kalau begitu aku tidak boleh mati Bukan saja tidak boleh, bahkan itu tidak seharusnya Sang Kuan Kieh memejamkan matanya Air matanya mengalir keluar, katanya Tidak seharusnya aku menerima baik permintaan yang Gouan Tau Tian mempelajari ilmu pedang taikek hui kiam Tetapi sekarang sudah terlambat Dalam dunia pada dewasa ini Kecuali kau, sudah tidak ada orang keduanya yang dapat menggunakan ilmu pedang taikek hui kiam Sang Kuan Kieh tiba-tiba lompat bangun Ia menghibas-ngibaskan keringat badannya Kemudian berkata Tau-tau aku, penyakitku sudah sembuh Aku mintakah supaya menerima baik satu permintaanku Jangankan satu, sepuluh atau seratus perkara pun Tau akumu sudah tidak akan menolak Demikianlah kita tetapkan Aku sudah menerima baik Kau seharusnya memberitahukan kepadaku permintaan apa yang kau ingin aku lakukan Bawalah aku mencari Kun Liongong Mencari Kun Liongong bertanya Tau Tian Gou terkejut Benar, aku hendak menantangnya dengan seorang diri Tau Tian Gou buru-buru menjawab sambil menggeleng-gelengkan kepala Kau jangan gegabah Jangan kata empat raja muda itu yang masing-masing mempunyai kepandayan tinggi sendiri-sendiri Hanya barisan pengawal baju hitam Sudah cukup memusinkan dirimu Ia berhenti sejenak Barangkali kita untuk melihat muka Kun Liongong saja Juga susah, apalagi hendak bertempur dengannya Apabila ia ada seorang yang mudah diciari Sia Ote juga tidak berani minta pertolongan Tau Ako Tau Tian Gou menampak sinar matanya mengandung keinginan keras dari kemauannya Berpikir agak lama baru berkata Baiklah, Tau Ako mu nanti akan berusaha mencarikan untukmu Sia Ote masih mempunyai suatu permintaan yang mungkin kurang pantas Katakanlah Sebelum kita pergi, harap Tau Ako pegang rahasia Jangan sampai bocor Mati di medan pertempuran Biar bagaimana lebih baik daripada mati di pembaringan Aku terima baik permintaanmu Pada saat itu tiba terdengar suara orang tertawa Kemudian disusul oleh muncul nanya Teng Soan di hadapan mereka Sambil bersenyum gembira orang cerdik pandai itu berkata Sepatah kata Tau Tai Hiap Sudah cukup meringankan sebagian besar beban Sia Ote Di depan Sian Seng ini apa perlunya bertanya Tau Tian Gou? Karena Tau Tai Hiap sudah membawa saudara Siang Kuan Kie datang kemari Itu berarti hidup mati saudara Siang Kuan Kie menjadi tanggung jawabku Apalagi Siang Kuan Kie sangat terharu mendengar jawaban itu Ia buru-buru berkata Perhatian Sian Seng yang begitu besar terhadap diriku Ku ucapkan banyak terima kasih Aku tadi sudah mengeluarkan omongan besar Mengatakan bahwa penyakit saudara Siang Kuan pasti tidak halangan Tak ku sangka penyakit Siang Kuan meski dapat ditolong Tetapi penyakit dalam pikirannya sudah tidak tertolong Berkata Teng Soan sambil bersenyum Jikalau saudara Siang Kuan sendiri sudah putus harapan untuk hidup Sekalipun aku pandai mengobati juga tidak ada gunanya Maka selama beberapa hari ini Kedua pun daku seolah dibebani pikulan yang sangat berat hati dan perasaan Terganggu semakin hebat Hingga hari ini Dengan beberapa patah kata Tau Tai Hiap Telah membangkitkan semangat hidup saudara Siang Kuan Asal makan obat lagi beberapa hari Penyakit saudara Siang Kuan segera sembuh Kepandaian Teng Sian Seng sesungguh Mia sangat mengagumkan Berkata Tau Tian Gou sambil memberi hormat Sembuhnya penyakit saudara Siang Kuan Semua adalah jasa Tau Tai Hiap Berkata Teng Seng sambil tertawa Sian Seng terlalu merendahkan diri Bukan begitu Obatku hanya dapat menolong sakit saudara Siang Kuan Tetapi ucapan Tau Tai Hiap sudah menolong penghidupan hatinya Mempunyai raga tetapi tidak mempunyai hati Meskipun hidup seperti juga mati Jikalau semangat hidup berkobar kembali sekalipun tidak diobati juga bisa hidup Kalau begitu, Sia Ote ingin mengucapkan beberapa patah kata untuk menasuh hati Sian Seng Sia Ote bersedia mendengar Badan Sian Seng kian hari nampak semakin kurus Wajah ia juga nampak pucat Tentunya disebabkan karena Sian Seng terlalu banyak pekerjaan Terlalu banyak menggunakan pikiran sehingga nampak tanda agak kurang sehat Teng Sou menarik napas panjang kemudian berkata dengan lambat Makan sedikit bekerja banyak, Sia Ote juga tahu sudah tidak lama hidup dalam dunia Tau Tian Gou diam menghela napas, sebelum ia membuka mulut, sudah didahului oleh Sian Koan Kie Sian Seng merupakan tiang dalam rimba persilatan pada dewasa ini Sesuatu tindakan dapat membawa akibat masyid Seluruh rimba persilatan, selagi dunia diliputi oleh kabut bahaya seperti sekarang ini Sian Seng bagaimanapun juga tidak boleh mati Hidup atau mati tergantung kepada Tuhan Soal mati hidupku, bagaimana dapatku kuasai, sendiri? Hanya atas Perhatian yang begitu besar dari kalian berdua, sesungguhnya membuatku merasa sangat benerima kasih Namun demikian, tetapi Sian Seng juga seharusnya menjaga diri sendiri Jangan terlalu menforsir tenaga dan pikiran Sedapatnya berusaha supaya mendapat waktu untuk beristirahat Berkata Tau Tian Gou sambil menarik napas Teng Soan diam, tiba mengangkat muka dan berkata Kalian berdua pernahkah mendengar ucapan, bekerja? Keras sehingga ajal tiba, yang termasyur itu Tau Tian Gou dan Sian Koan Kie saling berpandangan sebentar Sesaat itu perasaannya seperti tertindih Tiada sepatah katapun yang keluar dari mulut mereka Karena dua orang itu sudah timbul rasa kagum dan menjunjung tinggi kepada Teng Soan Maka kematian Teng Soan menjadi perhatian mereka Sia Otei seorang biasa, meskipun tidak berani menyemakan diri sebagai Cukat Sian Seng dari zaman tiga negara, Samkok Tetapi berada dalam zaman dan keadaan seperti sekarang ini Menempatkan Sia Otei ke suatu kedudukan yang tidak beda dengan Cukat Sian Seng Sia Otei telah menerima budi pangcu, juga hanya mendadak ia menarik napas panjang dan tiada berkata ia gi Suasana di dalam kamar itu tiba berubah gawat Walaupun Sian Koan Kie dan Tau Tian Gou berusaha hendak memecahkan kegawatan dan kesunyian itu Tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan Lama sekali, tiba nampak Teng Soan bersenyum dan berkata Tetapi kalian jangan hawitir sekalipun Sia Otei mati, tetapi itu bukan berarti tidak ada gantinya Maka Sia Otei juga sudah merasa lega Kepandaian dan kepintaran Sian Seng, untuk dewasa ini belum ada yang duanya Sia Otei sudah menjelajah ke seluruh tempat Sesungguhnya belum pernah menemukan ada orang yang dapat menggantikan Sian Seng Berkata Tau Tian Gou Orang yang Sia Otei maksudkan itu bukan saja kecerdikannya dan kepandainya tidak di bawah Sia Otei Bahkan masih di atas Sia Otei, cuma sayang Tanda petik La berpaling dan menatap wajah Sia Otei sejenak, tiba bungkam Hati Tau Tian Gou tergerak, diam-diam bertanya-tanya kepada diri sendiri Orang yang dimaksudkan oleh Teng Sian Seng ini, mungkinkah dia? Sementara itu dua anak buah golongan pengemis telah renasuk dengan membawa nampan yang penuh hidangan Teng Soan Ialu berkata sambil tertawa Sedikit hidangan ala kadarnya, bukan berarti apa-apa Silakan saudara makan sebagai ucapan selamat atas sembuhnya saudara Sian Kuan Dua anak buah golongan pengemis itu setelah mempersiapkan hidangan di atas meja, lalu berlalu Teng Soan mempersilahkan Tau Tian Gou dan Sian Kuan Kie duduk di tempat masing, sudah tentu mereka tidak dapat menolaknya Selama beberapa bulan, Tau Tian Gou belum pernah mendapat makanan dan minuman arak yang begitu baik Maka ia segera makan dan minum sepuas-puasnya Sudah lama Xiaotei tidak merasakan minuman arak Xiaotei sangat berterima kasih mendapat kehormatan Sian Seng yang begini besar Demikian ia berkata Pangcu kita sebetulnya hendak datang untuk melayani sendiri, tetapi karena baru saja menerima kabar sangat penting Terpaksa harus pergi sendiri dengan tergesa-gesa Anak buahnya yang berkepandaian tinggi, sebahagian besar sudah ikut serta Maka hanya tinggal Xiaotei seorang diri yang dapat mengawani kalian berdua Tetapi Xiaotei selamanya jarang minum arak, harap kalian berdua minum sendiri sepuas-puasnya Berkata Teng Soan sambil tertawa Apakah Pangcu menerima laporan tentang pergerakan Kun Liong Ong? Bertanya Tau Tian Gou Benar, pada pagi-pagi hari ini, Kun Liong Ong telah muncul di suatu tempat yang terpisah Kira lima pal dari sini, nampaknya sangat tergesa-gesa dengan cepat sudah menghilang lagi Apakah Pangcu hendak pergi menyelidiki? Kun Liong Ong telah muncul dengan tiba-tiba sudah tentu hendak mengatur suatu siasat sangat penting Maka Pangcu terpaksa pergi sendiri dengan membawa pembantunya yang terkuat Sementara itu seorang anak buah golongan pengemis masuk ke kamar dengan membawa setumpuk pakaian yang segera diserahkan dan berkata kepada Teng Soan Teng Ya, pakaian sudah sedia Letakkan di sana dan pergilah berkata Teng Soan sambil menganggukan kepala dan menunjuk ke balai-balai Orang itu setelah meletakkan bungkusan pakaian itu lalu berlalu Teng Soan lalu berkata kepada Siang Koan Kie Pakaian saudara Siang Koan sudah basah seluruhnya, tukarlah dengan yang baru itu Terima kasih atas kecintaan dan perhatian Sian Seng, berkata Siang Toan Kie yang segera mengambil bungkusan pakaian itu dan mengundurkan diri ke kamar lain untuk ganti pakaian Setelah Siang Koan Kie berlalu, Teng Tian Gou berkata kepada Teng Soan dengan suara perlahan Sian Seng menilai sesuatu perkara, belum pernah meleset, maka tidak perlu Xiaote banyak bicara Tetapi ada beberapa perkataan Xiaote yang barangkali kurang tepat Makan seperti tulang dalam tenggorokan, belum merasa lega kalau belum dikeluarkan Saudara terangkan saja Orang kuat dalam golongan pengemis telah ikut serta semua kepada Aoyang Pangcu untuk mengejar jejak Kun Liong Ong Sedangkan penjagaan di tempat ini tidak diperkuat, bukankah itu berarti suatu kelemahan? Apabila Kun Liong Ong menggunakan siasat memancing harimau meninggalkan guanya Lalu ia menggunakan kesempatan ini menyerang dengan satu pasukan yang kuat, bukankah? Teng Soan berkata sampai di situ tibas merasa bahwa ucapan selanjutnya terlalu tidak enak Maka segera menutup mulut Teng Soan berkata sambil menganggukan kepala Kekhawatiran saudara memang pada tempatnya tetapi Xiaote kira Kun Liong Ong sebelum jelas mengetahui kekuatan Keadaan kita tentu tidak berani berlaku gegabah, apalagi Kun Liong Ong tentu tidak mau menyerah mentah dan mengundurkan diri begitu saja Setelah gagal usahanya hendak membasmi kita Ia seorang berkepandaian tinggi dan mempunyai ketajaman otak luar biasa Ia sudah anggap dirinya sebagai orang terkuat dalam rimba persilatan dewasa ini Kekalahannya itu pasti merasa penasaran dan membangkitkan ambisinya yang selalu ingin menang saja Ia pasti hendak menggunakan kesempatan ini untuk mengadu kekuatan secara terangan dengan golongan pengemis Ia mengangkat cawannya, setelah diminum kering ia berkata pula sambil tertawa Tetapi kesombongannya dan ambisinya yang besar Setelah mengalami kekalahan besar Dengan terbakarnya habis tanah datar seluas 10 pal yang hendak digunakan untuk menjebak kita Membuat ia tidak berani berlaku gegabah dan memandang ringan kekuatan musuhnya Seorang anak buah golongan pengemis tiba lari masuk Setelah berkata sebentar dengan suara perlahan kepada Teng Soan Berlalu lagi tergesa Teng Soan mengerutkan alisnya Ia berkata kepada dirinya sendiri Hal ini agak runyam Tau Tian Go yang coba hendak berlaku sabar Tetapi karena tertarik oleh perkataan Teng Soan itu Maka akhirnya bertanya Sian Seng, apakah ada anak buah golongan pengemis yang menemukan jejak orangnya Kun Luongong? Tanda petik Sian Koan Kiai segera berkata Tidak apa, biarlah Sia Ote dan Tau Toako yang menghadapi lebih dahulu Teng Soan lalu berkata sambil tersenyum Orang gagah paling takut menghadapi penyakit Saudara Heng Koan meskipun pikirannya sudah jernih Tetapi kekuatan badannya masih belum pulih kembali Sekalipun benar ada orangnya Kun Luongong datang menyerang juga tidak perlu segera bertindak Apalagi orang yang datang itu bukanlah orangnya Kun Luongong Apa sebetulnya yang telah terjadi? Bertanya Tau Tian Gou Kenalkah saudara dengan orang yang bernama Kiyang Suim itu? Bertanya Teng Soan Nama itu sudah pernah dengar Tetapi belum kenal orangnya? Jawab Tau Tian Gou Nah, orang itu entah mengalami kejadian apa yang menyedihkan hatinya Sering bergelandangan di tempat dekat ini seperti lakunya seorang gila Anak buah kita yang bertugas menjaga keamanan sekitar daerah ini Entah sudah berapa banyak jumlahnya yang terluka di tangannya Apakah Sian Seng hendak kirim orang untuk menghadapinya? Orang ini berkepandaian tinggi sekali Apalagi dalam keadaan sedang terpengaruh pikirannya Sekalipun ingin mengutus orang untuk menghadapinya Juga tidak dapat menemukan orang yang dapat mengimbangi kepandainya Apakah ia sekarang muncul lagi? Bukan saja sudah muncul Bahkan sudah melukai beberapa anak buah kita Kalau begitu Siaw Te ingin pergi menengok Sian Kuan Kiyatiba berdiri dan berkata Jalan! Aku ikut sama Tau Aku Silakan duduk dulu Berkata Teng Soan sambil menggelengkan kepala Sementara itu suara bentakan keras terdengar di luar kamar Siapa yang membawa pergi anakku? Siapa yang membawa pergi anakku? Tanda petik Suaranya itu mengandung penuh rasa duka sehingga kedengarannya sangat mengharukan Dua orang berpakaian abu-abu dengan sikap tergesa-gesa Lari masuk dan berkata kepada Teng Soan Teng Ya Orang itu terlalu tinggi kepandainya Apalagi perkataannya tidak keruan Tidak dapat diajak bicara seperti orang biasa Kalau ia sampai menyerbu kemari Sesungguhnya terlalu berbahaya Tidak halangan Berusahalah supaya dapat memancing ia kemari Dua orang itu tidak berani melawan perintah Terpaksa mengundurkan diri dengan perasaan khawatir Teng Soan berkata dengan suara perlahan Nanti kalau Kiyang Suim itu masuk kemari Kalian sebaiknya jangan bertindak Sambil menatap Siang Kuan Kie Ia berkata pula Saudara Siang Kuan masih belum sembuh betul Jangan menggunakan banyak tenaga dulu Sementara itu kembali ada Seorang berpakaian abu-abu yang masuk Sambil membawa mangkuk berisi obat yang sudah dimasak Teng Soan dengan tangan kiri menyambat mangkuk obat Meletakkan kipas yang dipegang oleh tangan kanannya Kemudian dengan kedua tangan diberikannya mangkuk Obat itu kepada Siang Kuan Kie Ia seraya berkata Saudara Siang Kuan, minumlah obat ini Siang Kuan Kie Ia terperanjat Katanya Siang Kuan Kie Ia tidak berani merepotkan Sian Seng sampai begini Ia buru-buru bangkit dan menyambut mangkuk itu sambil memberi hormat Kemudian diminumnya Hanya obat untuk menghasil hawa dingin dalam tubuh saja Tidak perlu dipantang Mari minumlah secawan arak ini Siang Kuan Kie Ia buru-buru meletakkan mangkuknya Dan menyambut cawan yang sudah penuh arak sambil berkata Perlakuan Sian Seng terhadap Siang Kuan Kie Ia Sesungguhnya membuat Siang Kuan Kie Ia merasa sangat malu Mungkin Siang Kie Ia masih ada suatu urusan penting yang ingin minta pertolongan Dan saudara Siang Kuan berkata Teng Soan sambil tertawa Apakah yang Siang Kie Ia dapat lakukan, pasti tidak akan menolaknya Terima kasih Entah Sian Seng ada keperluan apa Pada saat ini keadaan masih belum jelas Agaknya terlalu pagi kalau Siang Kie Ia katakan Siang Kuan Kie Ia tahu benar bahwa orang cerdik pandai itu tidak mau mengeluarkan perkataan yang belum yakin benar Maka juga tidak ada gunanya ditanya lagi Tiba-tiba terdengar suara rintihan aneh Seorang tua berpakaian warna hijau dengan rambut kusut berjalan masuk dengan rindakan lebar Muka orang tua itu basah dengan air mata Pakaiannya terdapat banyak tanah kotor Dengan munculnya orang tua itu, dari kedua samping pintu kamar tiba-tiba muncul beberapa puluh orang berpakaian warna abu-abu Segera berdiri berbaris hendak merintangi orang tua itu Tau Tian Gou dam diam berpikir tempat ini nampaknya sedikit pun tidak ada penjagaan Tetapi sebetulnya terjaga kuat, di mana-mana ada orang yang sembunyi dan bisa bertindak sewaktu Biarkan dia masuk, karena pikirannya masih belum jernih Demikian Teng Soan berkata kepada anak buah golongan pengemis yang hendak merintangi orang tua itu Mendengar perintah itu, orang-orang itu segera menyingkir mundur membiarkan orang tua itu masuk Seolah-olah tidak melihat adanya orang-orang yang coba merintanginya itu Orang tua itu berjalan dengan tindakan lebar terus menuju ke kamar Tau Tian Gou melihat sikap dan keadaan orang tua itu Takut dia akan turun tangan dengan tiba menyerang Teng Soan Hingga hatinya merasa cemas, ia menggeser kakinya di hadapan Teng Soan Anak buah golongan pengemis yang ditugaskan menjaga di pintu masing memperhatikan gerak-gerik orang tua itu dengan sikap tegang Asal bergerak sedikit saja, mereka akan segera bergerak dengan serentak Orang tua itu matanya berputaran kemudian memandang siangkoan kie Tiba ulur tangannya mengambil poci arak di atas meja dan ditenggaknya sehingga kosong Sesudah menghabiskan sepoci arak, pikirannya seolah agak jernih Ia membereskan rambutnya yang tak karuan, lalu menyambar sepasang sumpit dan makan dengan lahatnya Orang tua itu agaknya sudah lama tidak pernah makan Karena begitu melihat hidangan nampaknya sangat bernapsu Dalam waktu sangat singkat barang hidangan semeja sudah disapu bersih Tengsoan hanya mengawasi semua perbuatan orang tua itu dengan tenang, dengan mulut membungkam Orang tua itu kemudian meletakkan mangkok dan sumpitnya, lalu menatap wajah Tengsoan sejenak dan berkata Apakah anak perempuanku sudah mati? Putrimu masih hidup baik, menjawab Tengsoan lambat-lambat Orang tua itu mengedipkan matanya, kemudian bertanya dengan sinar metu, tajam Benarkah ucapanmu ini? Aku selamanya belum pernah membohong Orang tua itu tiba tertawa besar, kemudian berkata, di mana sekarang anakku itu? Beristirahatlah dulu sebentar, setelah keadaanmu nanti pulih kembali dan pikiranmu jernih, kita bicara lagi Orang tua itu agaknya sudah dapat mengendalikan pikirannya sendiri, lambat ia memejamkan matanya dan duduk Tengsoan memerintahkan orang yang menjaga di luar pintu supaya meninggalkan tempat itu Karena keadaan bahaya sudah lalu, orang itu kemudian berlalu dan sembunyi lagi, ke tempat masing-masing Penjagaan Sian Seng sangat tertib, benar sedikit pun tidak tampak kalau ada penjagaan demikian kuat, berkata Tau Tian Gao Kun Liong Ong anggap dirinya pandai menggunakan siasat melakukan serangan tiba Jikalau aku tidak berjaga dan berhati dalam segala tindakan, barangkali benar akan tertangkap hidup olehnya, berkata Tengtoan sambil tersenyum Orang tua ini entah memerlukan waktu berapa lama untuk beristirahat, mari kita juga boleh mengasuh sebentar Lah segera memejamkan matanya dan duduk tengkurap di atas meja Karena selama beberapa bulan sedikit sekali waktunya untuk beristirahat dengan tenang, sehingga waktunya untuk tidur hampir tidak ada Tanpa dirasa Tengsoan dalam waktu sangat singkat itu benar sudah tertidur dengan nyenyak Itu disebabkan karena ia tahu benar kepandaian dan kekuatan Siang Kuan Kie dan Tau Tian Gao, sudah cukup untuk melindungi dirinya, maka hatinya merasa lega Kiyang Suim, ialah orang tua berbaju hijau itu, sejak kehilangan anak perempuan satu-satunya yang paling disayang, karena gusarnya sehingga berubah menjadi gila Setiap hari ia keluyuran kemana untuk mencari sambil berkawak-kawak, tidak ingat makan juga tidak ingat tidur, hanya mengandalkan latihan kekuatan tenaga dalamnya yang sudah sempurna Ia baru sanggup bertahan sehingga tidak jatuh Kini setelah mendengar keterangan Tengsoan bahwa anaknya masih hidup di dalam dunia, dianggapnya Tengsoan benar mengetahui jejak anaknya, karena hatinya merasa lega, apalagi sudah kenyang makan dan minum, maka lalu tertidur demikian nyenyaknya Siang Kuan Kie dan Tau Tian Gou saling mengawasi sejenak, kemudian Siang Kuan Kie berkata Tau to aku, karena urusan siate kau telah repot demikian rupa sehingga tidak dapat waktu untuk tidur, sebaiknya kau tidur sebentar Saudara kau baru sembuh dari penyakit, justru memerlukan mengasoh, di sini sudah ada aku yang mengawasi, kiranya sudah cukup, berkata Tau Tian Gou sambil tersenyum Keduanya saling mendorong, hingga akhirnya siapapun tidak ada yang tidur, dengan metu, terbuka lebar menjaga Tengsoan dan Kiyang Suim Kiyang Suim yang sudah tidur kira dua jam lamanya, tiba lor empat bangun dan berseru Cui Ji Ye, kau ada di mana? Dengan sinar metu yang tajam ia mengawasi keadaan di sekitarnya, kemudian dengan tiba-tiba ia memegang pundak Tengsoan dan berkata dengan suara bengis Orang si Teng, di mana anakku berada orang tua yang bertenaga kuat itu, dalam keadaan begitu cemas, sudah tentu cengkeraman di pundak itu dirasakan hebat sekali bagi Tengsoan Maka ia segera tersadar, pundaknya dirasakan sakit, tetapi sikapnya sedikit pun tidak berubah, bahkan masih dapat menjawab sambil tersenyum Jejak putri locian puwe, bagaimana aku bisa tahu? Tadi kau katakan sudah tahu, mengapa sekarang mengatakan tidak tahu? Berkata Kiyang Suim dengan nada suara gusar, tangannya mencengkeram pundak Tengsoan semakin kencang Meskipun Tengsoan masih tersenyum-senyum, tetapi dahinya sudah penuh keringat dingin Siang Kuan Kie yang menyaksikan itu mengerutkan alisnya dan berkata dengan suara gusar Kiyang Tai Hiap, sekalipun kau sedang cemas, seharusnya suka lepaskan dulu tanganmu dan bicaralah dengan sopan Tau Tian Gou juga berdiri sambil memperhatikan gerak-gerik orang tua itu Kiyang Suim setelah makan kenyang dan tidur pulas, pikirannya agaknya sudah jernih kembali Ketika mendengar perkataan itu ia melengat, agaknya juga merasa bahwa perbuatannya itu keliru Maka segera melepaskan tangannya dan berkata Lekas jawab Pundak Tengsoan masih sakit sekali, tetapi ia tidak merabahnya sedikit pun juga, bahkan masih menjawab dengan sikap keras Karena aku ingin supaya Ciam Pue jangan sampai terlalu khawatir, dan supaya pulih pikiran Ciam Pue yang jernih Maka, wajah Kiyang Suim berubah, ia segera memotong perkataan Tengsoan Maka kau baru mengatakan bahwa Ciu Jie masih hidup, apakah maksudmu hanya untuk menghibur aku saja? Kini lo Ciam Pue benar sudah sadar berkata Tengsoan sambil tersenyum Tangan Kiyang Suim gemetar, kemudian duduk di atas bangku dan berkata dengan menghela nafas panjang K.I.A.U. begitu apakah Ciu Jie benar-benar sudah mati tidak? Apa yang tadi ku katakan, meskipun untuk menghibur lo Ciam Pue tetapi ku ucapkan perkataan itu Berdasar suatu kenyataan, berkata Tengsoan dengan sungguh-sungguh Kiyang Suim nampak sangat girang, ia bertanya Kau sebetulnya berdasar suatu kenyataan apa? Coba lekas terangkan, aku ingin mendengarnya Andai kata nona Kiyang meninggal, jenazahnya pasti masih berada di samping lo Ciam Pue Lalu? Coba pikir, dengan kepandayan lo Ciam Pue, pembunuh itu apabila hendak mencari kesempatan membunuh nona Kiyang Sedikit banyak pasti gemetar, mana begitu berani menyingkirkan bangkainya itu Kiyang Suim lalu menepuk Maji dan berkata Ya benar, sekalipun mereka mempunyai keberanian, juga sudah tidak mendapat kesempatan lagi Tengsoan setelah berpikir sejenak, lalu berkata sambil mengerutkan alisnya Waktu putri lo Ciam Pue hilang, bagaimana keadaan waktu itu? Apabila lo Ciam Pue sudi menceritakan padaku mungkin aku dapat memikirkan persoalan ini Sudah lama aku dengar namamu yang sangat terkenal dalam ilmu ramalan Apabila kau mau memberi petunjuk, aku sangat berterima kasih kepadamu Berkata orang tua itu, yang pikirannya ternyata sudah jernih, hingga sikapnya dan perkataannya juga sudah sopan Siang Kuan Kia dia mengagumi Tengsoan, karena dengan sepatah dua patah kata saja sudah dapat menggerakkan hati Kiyang Suim yang adatnya sangat aneh itu Bahkan berlaku hormat terhadapnya Tau Tian Gou juga berpikir, orang kata bagaimana anehnya adat Kiyang Suim Tetapi karena kehilangan putrinya yang tersayang, sampai berlaku demkian hormat terhadap Tengsoan, kesayangan seorang bapak atau ibu kepada anaknya benar besar sekali Pemikiran dua orang itu berlainan, karena penghidupan dan pengalaman mereka juga berlainan Kiyang Suim berkata pula sambil menghela nafas panjang Anakku itu sangat lemah, lama berada dalam keadaan sakit, selama hidupnya, hampir tiap hari berada Di pembaringan, dalam usia sangat lanjut aku dapatkan anak itu, sudah tentu sangat aku sayangi Maka dalam keadaan baik seperti ini, aku membawanya keluar pesiar ke berbagai tempat Takku sangka ia tidak tahan angin, hingga di perjalanan jatuh sakit ia gi, bahkan sakitnya sangat berat Hari itu aku tiba di tepi sebuah danau, ia tiba ingin makan kupikan segar Aku tidak tega menolak permintaannya, maka turun ke danau untuk menangkap ikan Cinta kasih lo Ciam Pue yang demikian besar terhadap anakmu, benar harus didengar oleh anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya Berkata Teng Soan sambil menghela nafas Aku turun ke danau, menangkap ikan dan keluar iagi dari danau hanya dalam waktu sangat singkat saja Tak disangka bahwa dalam waktu sangat singkat itu, sudah terjadi perubahan besar Ketika aku kembali ke tepi danau dengan menenteng ikan, anakku itu sudah tidak ada Waktu itu, air, perasaanku pada waktu itu, tidak dapat dilukiskan dengan kata apapun juga Teng Soan setelah mendengarkan sekian lama, baru berkata dengan lambat Dalam waktu sesingkat itu, orang dapat membawa lari putrimu dari tempat yang tidak jauh dari pengamatan dan pendengaran lo Ciam Pue Dalam rimba persilatan dewasa ini, siapakah orangnya yang mempunyai kepandaian setinggi itu? Kiyang Suim berpikir lama sekali, kemudian baru berkata, awo yang pangcu dari golongan pengemis, kepandaian Ilmu silatnya merupakan tersendiri, aku sudah lama mengaguminya Pangcu kita memang mempunyai kepandaian setinggi itu, tetapi bagaimana perang dan sepak terjang awo yang pangcu Lo Ciam Pue seharusnya sudah mengetahui dengan jelas, apakah ia dapat melakukan perbuatan semacam itu Awo yang pangcu seorang jantan yang berjiwa besar, hal ini sudah diketahui oleh semua orang Memang benar tidak akan melakukan perbuatan serendah itu Kecuali awo yang pangcu, hanya kun liong ong yang mempunyai kepandaian yang demikian tinggi Orang ini meskipun mungkin bisa berbuat demikian, tetapi sementara ini Bo Am Pue juga tidak bisa memberi kepastian Tanda petik Kenapa? Orang itu meskipun sepak terjangnya sangat kejam dan tampak pilih kera, hingga apapun dapat ia lakukannya Akan tetapi ia juga tidak nanti terus-menerus mengikuti jejak Lo Ciam Pue, untuk menantikan kesempatan di satu runtangan Kalau begitu, kau telah menganggap bahwa orang yang membawa lari anakku itu, pasti terus-menerus mengikuti jejakku Kejadian sesuatu hal meskipun kadang bisa kebetulan, tetapi kalau dipikir lebih dalam, kenyataannya mungkin memang begitu Orang yang dapat mengikuti jejakku tanpa aku ketahui, dalam dunia Kang O boleh dikata sedikit sekali jumlahnya Orang tua itu menundukan kepalanya untuk berpikir lagi, tetapi semakin memikir hatinya semakin cemas Xiang Kuan Kie dan Tau Tian Gou khawatir gilanya akan kumat lagi, dia menggeser kakinya, berdiri di tempat yang cocok untuk melindungi Teng Soan Terima kasih telah menonton!